War Sovereign Soaring the Heaven Season 175 Bab 2741 Tuanpei Apakah negosiasi Anda berjalan dengan sukses? Ketika dia mendengar kata-kata pemuda berpakaian putih itu segera setelah formasi menghilang, Longfei Yun tahu Duan Lingtian telah menyetujui kondisi pemuda berpakaian putih itu. Dia, tentu saja, tidak tahu tentang detail kondisinya. Meski begitu, dia tahu kondisi yang dilamar pemuda berbaju putih itu pasti sulit. Karena mereka telah mencapai tujuan mereka, Duan Lingtian, Longfei Yun, dan Kiyu Ling pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada pemuda berpakaian putih itu. Bang! Begitu ketiganya keluar dari gerbang mansion, gerbang itu mengayun menutup. Kali ini, Duan Lingtian tidak lagi terkejut. Bagaimanapun, pemuda berpakaian putih itu sangat kuat. Pemuda berpakaian putih itu, setidaknya, adalah Dukes Surgawi Sembilan Istana. Selama perjalanan kembali, Duan Lingtian bertanya kepada Longfei Yun, Pangeran ke-13, bagaimana Anda bertemu dengan Saudara Pei? Menurutnya, dengan kekuatan pemuda berpakaian putih itu, akan mudah baginya untuk membantu Longfei Yun naik tahta Kerajaan Langit Naga melonjak. Mengapa pemuda berpakaian putih itu tidak membantu Longfei Yun? Lebih dari setahun yang lalu, kenangan melintas di benak Longfei Yun saat dia berkata, Pada saat itu, Kiyu Ling masih belum datang kepadaku. Suatu hari aku keluar, dan peringkat bumi overarching Heavenly Supreme Celestial bahwa ayah saya ditugaskan untuk menjaga saya terpikat pergi. Aku hampir terbunuh. Untungnya, Saudara Pei menyelamatkan saya. Namun, sebelum dia menyelamatkan saya, dia membuat kesepakatan dengan saya. Saya harus memberinya salah satu harta saya sebagai ganti dia menyelamatkan saya. Hal yang dia inginkan adalah sesuatu yang tidak sengaja saya dapatkan beberapa tahun yang lalu. Meskipun tidak terlalu berharga, itu langka dan memiliki nilai kolektor. Pada saat antara hidup dan mati, saya, tentu saja, tidak akan berpikir untuk menyimpan benda itu. Jika aku mati, apa gunanya menyimpan benda itu? Duan Lingtian terkejut dengan keadaan di mana Longfei Yun dan pemuda berpakaian putih itu bertemu. Selama waktu itu, saya menemukan betapa kuatnya Saudara Pei. Pada saat itu, dia baru saja tiba di kerajaan surgawi naga melonjak kami. Saya ingin memenangkannya jadi saya mengundangnya untuk tinggal di kediaman saya di Istana Kekaisaran, tetapi dia menolak undangan saya. Pada akhirnya, saya hanya bisa mengatur agar dia tinggal di rumah besar di luar. Senyum pahit terlihat di wajah Longfei Yun saat dia berbicara. Karena dia tidak menolak mansion yang saya atur agar dia tinggal, saya pikir dia akan bersedia membantu saya melawan saudara laki-laki keempat dan ketujuh saya. Namun, yang membuat saya kecewa, dia mengambil inisiatif dan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan melakukannya. Campur tangan dalam masalah ini. Kemudian, setiap kali saya menemukan harta karun yang aneh atau langka, saya akan memberikannya kepadanya. Perlahan-lahan, kami menjadi akrab satu sama lain, tetapi kami hanya dapat dianggap sebagai orang asing yang akrab satu sama lain. Longfei Yun terus berkata, seiring berjalannya waktu, dia memberi saya banyak bimbingan dalam meningkatkan basis kultivasi saya. Itulah tingkat bantuannya, tapi saya puas dengan itu. Aku bisa melihat dia benar-benar tidak berniat mengganggu pertarungan memperebutkan tahta kerajaan surgawi naga melonjak. Karena alasan ini, saya menyerah dan memperlakukannya seperti seorang guru dan seorang teman. Duan Lingtian mengangguk, seseorang seperti pemuda berpakaian putih tidak akan mudah berubah pikiran begitu dia mengambil keputusan. Karena dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan memperebutkan tahta di kerajaan langit naga yang melonjak, dia pasti akan menepati kata-katanya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu mengapa dia tidak mau ikut campur dalam pertarungan memperebutkan tahta kerajaan surgawi naga melonjak? Saya tidak yakin. Dugaan saya adalah dia takut pada sekte surgawi naga bela diri. Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen mengeluarkan pernyataan di Wastelen bertahun-tahun yang lalu, tidak ada yang bisa mengganggu warisan tahta di kerajaan surgawi manapun. Pelanggar akan diburu oleh tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk mereka yang lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik di tiga sekte surgawi, mata Long Fei Yun berkilat saat dia berkata, saya menduga bahwa Saudara Pei adalah seorang adipati surgawi. Baru setelah Qi Yuling mengikuti saya untuk bertemu dengan Saudara Pei untuk pertama kalinya, saya berhasil memastikan bahwa Saudara Pei memang sekuat duke surgawi. Setelah mendengar kata-kata Long Fei Yun, Duan Ling Tian melirik Qi Yuling. Dia menemukan surgawi tingkat surgawi tertinggi surgawi memasang ekspresi ketakutan di wajahnya ketika Long Fei Yun berbicara tentang pemuda berpakaian putih. Seolah-olah Qi Yuling melihat pemuda berpakaian putih itu sebagai monster yang menakutkan. Dia berpikir dalam hati, bagaimana dia bisa takut pada tiga sekte surgawi utama di Wastelen atau mengganggu pertarungan memperebutkan tahta kerajaan surga naga melonjak. Berdasarkan sikap pemuda berpakaian putih tadi, jelas terlihat bahwa pemuda berpakaian putih itu sama sekali tidak peduli dengan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Duan Ling Tian memandang Long Fei Yun dan mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, apakah Anda tahu apakah tiga sekte surgawi utama dari Wastelen memiliki senjata surgawi kelas kerajaan? Senjata surgawi kelas kerajaan, Long Fei Yun terkejut saat mendengar pertanyaan Duan Ling Tian. Kemudian, dia tersenyum masam sebelum berkata, Saudara Duan, Anda melebih-lebihkan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Hanya ada satu senjata surgawi kelas raja di sekte surgawi ta'i. Hanya ada satu senjata surgawi kelas raja di seluruh Wastelen, apalagi senjata surgawi kelas kerajaan. Duan Ling Tian terkejut dengan kata-kata Long Fei Yun. Dia tidak menyangka bahwa dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen, hanya satu sekte yang memiliki senjata surgawi kelas raja. Dia berpikir, betapa lusuhnya. Jika Long Fei Yun bisa membaca pikiran Duan Ling Tian, dia pasti akan merasa jengkel dan berpikir bahwa Duan Ling Tian sedang konyol. Bagaimanapun, senjata surgawi kelas raja sangat berharga. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa dengan mudah. Pangeran ke-13, Pernahkah Anda mendengar tentang sekte pengembara surgawi yang pengasih? Duan Ling Tian bertanya. Sekte pengembara surgawi yang pengasih? Tentu saja, aku punya. Long Fei Yun mengangguk. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, Mengapa kamu bertanya? Apakah Anda terkait dengan sekte pengembara surgawi yang pengasih? Petik 2. Duan Ling Tian menjawab dengan wajah datar, Saya mendengar orang-orang menyebut sekte pelancong surgawi pengasih jadi saya sedikit penasaran. Bagaimana sekte pelancong surgawi pengasih dibandingkan dengan tiga sekte surgawi utama di Wastelen? Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen tidak dapat dibandingkan dengan sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Mereka tidak berada di liga yang sama-sama sekali, kata Long Fei Yun, ambil senjata surgawi kelas raja, misalnya, hanya sekte surgawi Taiyi yang cukup beruntung untuk mendapatkannya di tahun-tahun awal. Sekte surgawi naga beladiri dan sekte seribu laba-laba tidak memiliki satu pun senjata surgawi kelas raja di sekte mereka. Namun, sekte pengembara surgawi yang pengasih memiliki total tiga senjata surgawi kelas raja. Aku mendengar sekte pelancong surgawi yang pengasih baru saja memulihkan salah satu senjata surgawi kelas raja mereka beberapa tahun yang lalu. Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa. Dia tahu senjata surgawi kelas raja yang Long Fei Yun katakan bahwa sekte pelancong surgawi yang pengasih baru saja pulih adalah pengocok ekor kuda pembersih dunia. Orang yang menemukannya tidak lain adalah Murong Bing, seorang murid dari sekte tersebut, yang berhubungan dengannya. Setelah dia menarik nafas dalam-dalam, dia bertanya, Pangeran ke-13, apakah Anda tahu siapa yang menemukan senjata surgawi kelas raja yang hilang dari sekte pelancong surgawi yang pengasih? Kudengar Murong Bing lah yang menemukannya. Dia adalah murid yang paling menonjol di antara generasi muda di sekte pengembara pengasih. Meskipun Murong Bing adalah seorang wanita, bakatnya melebihi banyak pria. Rumor mengatakan bahwa dia adalah kandidat yang paling mungkin untuk mengambil alih jubah pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, jawab Long Fei Yun, sayang sekali kecantikan yang begitu besar ditakdirkan untuk kehidupan pertapaan seperti seorang budis. Murong Bing dikatakan secara luas diakui sebagai wanita paling cantik di sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Long Fei Yun menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Kehidupan asketisme, Duan Lingtian mengerutkan kening. Mengapa engkau berkata begitu? Saudara Duan, sekte pengembara surgawi yang pengasih adalah sekte yang semuanya perempuan. Tidak ada orang yang bisa bergabung dengan sekte. Selain itu, pemimpin sekte pengembara surgawi yang belas kasih dilarang keras untuk berhubungan dengan laki-laki. Pembatasan ini tidak berlaku untuk anggota normal sekte, jawab Long Fei Yun. Kemudian, dia bertanya, dia sangat cantik, wanita paling cantik di sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Tidakkah menurutmu akan sangat disayangkan jika dia menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte pengembara surgawi yang pengasih? Mata Duan Lingtian berkilat dingin saat dia berkata dengan cemohan. Tidak ada gunanya dia menjadi pemimpin sekte. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun dia harus menjalani kehidupan pertapa sebagai pemimpin sekte, hidupnya akan mulia, dan masa depannya tidak terbatas. Bagaimanapun, sekte pengembara surgawi yang pengasih bukanlah sekte biasa. Mereka bahkan lebih kuat daripada tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Long Fei Yun berpikir Duan Lingtian tidak bisa memahami aturan sekte pengembara surgawi. Dia, tentu saja, tidak menyadari bahwa Duan Lingtian mengatakan kata-kata seperti itu karena dia telah menentukan wanita paling cantik di sekte pengembara surgawi yang pengasih adalah wanitanya. Bagaimana dia bisa membiarkan wanitanya mengabdikan hidupnya untuk hidup seperti seorang budis? Mata Duan Lingtian berkedip saat sosok ramping muncul di benaknya. Suatu hari, aku akan pergi ke sekte wisatawan surgawi yang pengasih untuk membawamu pergi. Anda tidak akan menjadi pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Sepertinya dia tidak mempertimbangkan apakah Murong Bing bersedia dibawa pergi. Selama sisa perjalanan, suasana hati Duan Lingtian tampak sedikit suram. Itu menyebabkan Long Fei Yun dan Kiyuling merasa sedikit murung juga. Pada akhirnya, Long Fei Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung, Saudara Duan. Ada apa? Jika dia tahu apa yang terjadi antara Duan Lingtian dan Murong Bing, dia tidak akan bingung. Tidak butuh waktu lama sebelum ketiganya akhirnya tiba di Istana Kekaisaran dan Kediaman Long Fei Yun. Setelah itu, Duan Lingtian kembali ke halaman tempat dia dan Huan Er tinggal. Sementara itu, seorang lelaki tua muncul di halaman belakang Kediaman Pangeran keempat. Yang mulia, Pangeran keempat, sepertinya Pangeran ke-13 dan pemuda bermarga Duan itu pergi menemui Tuan Pei. Bab 2742 Seribu Laba-Laba Detik Surgawi Tuan Pei, ada dua orang duduk di meja batu di dalam pavilion di Kediaman Pangeran keempat. Ketika mereka mendengar laporan lelaki tua itu, kedua orang itu langsung saling memandang dengan mata melebar. Ketika Long Xiang Yun, Pangeran keempat, kembali ke akal sehatnya, dia menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda yakin mereka pergi menemui Tuan Pei? Yang mulia, Pangeran keempat, ke Anda tahu Tuan Pei adalah adipati surgawi yang sangat kuat? Saya, saya tidak berani terlalu dekat dengan rumah Tuan Pei, kata lelaki tua itu dengan senyum masam. Seorang Celestial Duque akan dengan mudah mendeteksi kehadirannya jika dia mendekat. Jika dia ditemukan, kemungkinan besar dia akan lumpuh jika tidak dibunuh jika Celestial Duque memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Baik, Anda boleh pergi. Long Xiang Yun melambaikan tangannya, mengabaikan pria tua itu. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan mengenali orang tua yang baru saja pergi itu adalah orang tua yang sama yang telah menemani Long Xiang Yun dan Zhou Sudong untuk menemuinya di Flating Time Inn. Mirip dengan lelaki tua yang melayani Long Xiang Yun, Pangeran ke-Tujuh, lelaki tua ini juga merupakan surgawi tingkat tinggi surgawi yang ditugaskan oleh Kaisar Kerajaan Langit Naga melonjak untuk menjaga Long Xiang Yun. Kakak keempat, sepertinya kakak ke-13 mulai bergerak sekarang. Dia tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan murid sekte kuat di luar Wastelen, tetapi dia juga mengajak orang itu untuk bertemu dengan Tuan Pei. Apa yang dia coba lakukan? Orang lain yang duduk dengan Long Xiang Yun adalah Long Xiang Yun, Pangeran ke-Tujuh. Ketika dia berbicara, sedikit niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Long Xiang Yun berkata, Saya tidak berpikir saudara ke-13 akan berani membawa orang lain untuk bertemu Guru Pei atas kemauannya sendiri. Ini hanya bisa berarti bahwa Tuan Pei ingin bertemu dengan orang itu. Ekspresi wajahnya masam. Long Xiang Yun berkata dengan suara yang dalam, Saat itu, jika bukan karena Tuan Pei, dia pasti sudah mati. Dia tidak akan bisa berjalan di depan kita sekarang. Jangan membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Insiden itu membuat ayah marah. Dia telah menjelaskan bahwa jika kita mencoba membunuh saudara ke-13 lagi, tak satu pun dari kita akan mewarisi tahta, kata Long Xiang Yun. Saya kira sebanyak ayah mencurigai saudara laki-laki ke-13 karena bukan anak kandungnya, itu juga sebaliknya. Untungnya, ayah tidak bisa 100 persen yakin bahwa saudara ke-13 adalah anaknya. Jika tidak, kami tidak akan memiliki kesempatan melawannya, kata Long Xiang Yun, mengakui bahwa dia lebih rendah dari Long Fei Yun dalam setiap aspek. Long Xiang Yun dan Long Xiang Yun telah mengirim seseorang untuk membunuh Long Fei Yun. Ketika Kaisar mengetahui tentang kejadian itu, keduanya telah ditegur. Ketika Kaisar pergi mengunjungi orang yang telah menyelamatkan Long Fei Yun, dia memastikan bahwa orang itu adalah seorang adipati surgawi. Dia juga mengkonfirmasi bahwa Celestial Duque tidak berniat mengganggu warisan tahta Kerajaan Celestial Dragon Soaring. Baik Long Xiang Yun maupun Long King Yun mengetahui hal ini dari ayah mereka. Jadi bagaimana jika saudara ke-13 dan orang itu pergi menemui Tuan Pei? Tuan Pei telah menjelaskan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam masalah pewarisan tahta di kerajaan. Seorang Celestial Duque yang kuat seperti dia tidak akan menarik kembali kata-katanya, Long Xiang Yun berkata, bahkan jika dia melakukannya, dia masih harus bersaing dengan Marsial Dragon Celestial Sek. Jadi bagaimana jika dia adalah Celestial Duque yang kuat? Apakah dia lawan dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen? Jika dia dengan ceroboh mengganggu urusan kerajaan, dia akan diburu oleh tiga sekte surgawi karena melanggar aturan yang telah mereka tetapkan. Long King Yun menimpali dengan mendengus, Menurut pendapat saya, alasan dia mengatakan dia tidak akan ikut campur dalam urusan kerajaan kita adalah karena ketakutannya terhadap sekte surgawi Naga Beladiri, sekte surgawi Taiyi, dan sekte surgawi Seribu Laba-laba. Long Xiang Yun terus berkata, itu sudah jelas. Bagaimana dia bisa takut pada kerajaan kita jika tidak? Petik 2 Tiba-tiba, Long King Yun bertanya, Saya mendengar Nona keempat dari klan Zou telah pergi ke sekte surgawi Seribu Laba-laba untuk mencari Nona ketiga dari klan Zou. Ya, Long Xiang Yun tidak terkejut bahwa Long King Yun tahu tentang ini. Lagi pula, sepupunya suka bertindak sembrono dan sok bahwa itu normal bagi semua orang untuk mengetahui setiap gerakannya. Long King Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit senyum, Seharusnya tidak sulit bagi Nona ketiga dari klan Zou untuk menyelidiki latar belakang pemuda bermarga duan itu. Kami akan mencari tahu sebentar lagi, kata Long Xiang Yun dengan tenang. Meskipun dia terdengar acu-ta'acu, matanya menghianati urgensi yang dia rasakan. Waktu berlalu dengan tenang, hanya dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Seribu Laba-laba sekte surgawi, salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen, mengendalikan salah satu dari tiga biji batu surgawi primitif di Wastelen. Meskipun tiga biji batu surgawi primitif di Wastelen adalah biji kecil, mereka jauh lebih unggul dibandingkan dengan biji batu surgawi biasa. Tidak peduli seberapa besar biji batu surgawi biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan biji batu surgawi primitif. Sekte surgawi seribu Laba-laba terletak di dekat biji batu surgawi primitif yang mereka kendalikan. Untuk alasan ini, energi roh langit dan bumi di sekte itu sangat bagus. Energi roh langit dan bumi di daerah tempat pejabat tinggi dan murid inti tinggal sangat kaya. Di area pelatihan halaman murid tertentu yang terletak di tengah gunung, sosok cantik terlihat berdiri di samping batu di halaman. Dia memegang talismen celestial komunikasi di tangannya. Saat talismen surgawi komunikasi menghilang, semua informasi dalam jimat itu muncul di benaknya. Itu dia, ekspresi aneh terlihat di wajah wanita itu. Pada saat ini, sosok cantik lain muncul dari kejauhan dan mendekati wanita yang berdiri di samping batu. Dia bertanya dengan penuh semangat, kakak ketiga, apakah kamu menerima berita? Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan bisa mengenali wanita ini. Dia adalah Zhou Sudong, rindu keempat dari klan Zhou, yang ingin menjadikannya mainan anak laki-lakinya. Berdasarkan kata-kata Zhou Sudong, tidak sulit untuk mengetahui identitas wanita yang berdiri di sebelah batu itu. Dia adalah Zhou Tsukiyu, rindu ketiga dari klan Zhou. Tidak hanya itu, dia juga murid terakhir dari mantan pemimpin sekte Seribu Labalaba Sekte Surgawi dan adik perempuan dari pemimpin sekte saat ini. Meskipun mereka bersaudara, Zhou Tsukiyu jauh lebih unggul dari Zhou Sudong dalam setiap aspek, termasuk penampilan dan sosok. Yang terpenting, temperamen Zhou Tsukiyu jauh lebih baik daripada Zhou Sudong. Di depan Zhou Tsukiyu, Zhou Sudong seperti pelayan jelek. Zhou Tsukiyu melihat ekspresi bersemangat Zhou Sudong dan berkata dengan suara yang dalam, Donger, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam darinya atau menyinggung perasaannya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak membalaskan dendammu jika dia membunuh Anda. Setelah mendengar kata-kata Zhou Tsukiyu, warna terkuras dari wajah Zhou Sudong. Dia bertanya, tidak mau menyerah, kakak ketiga. Ah apakah dia benar-benar sekuat itu? Saya tidak ingin mengulangi diri saya sendiri, kata Zhou Tsukiyu. Berpikir bahwa dia terlalu kasar pada saudara perempuannya, dia melihat ekspresi sedih di wajah saudara perempuannya dan berkata, Donger, kamu bersalah atas konflik di antara kalian berdua. Dia menyelamatkan hidupmu karena dia penyanyang. Jangan jadikan dia musuh di masa depan. Saya mengerti, saudari ketiga, Zhou Sudong buru-buru menjawab. Dia juga telah memutuskan untuk tidak membalas dendam dari pemuda berbaju ungu yang dia benci. Kembalilah ke kamarmu, aku akan membawamu pulang dalam dua hari, kata Zhou Tsukiyu. Zhou Sudong menganggup dan dengan patuh kembali ke kamarnya, mendengarkan instruksi kakaknya. Kebetulan sekali, dia sebenarnya berada di ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak. Setelah Zhou Sudong pergi, Zhou Tsukiyu menggelengkan kepalanya. Matanya cerah saat ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia memanfaatkan binger, namun, binger masih memintaku untuk mengawasinya dan melindunginya. Aku benar-benar ingin melihat pria seperti apa dia. Bagaimanapun, saya harus mengatakan, orang binger cukup kuat. Meskipun duke surgawi dari sekte pengelana surgawi yang pengasih menemukannya, dia masih berhasil melarikan diri. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan shadow void escaping talismennya yang ditulis oleh Raja Surgawi. Petik 2 Sedikit godaan muncul di matanya yang indah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika binger mengetahui bahwa wanita lain mengikutinya, aku ingin tahu apakah dia akan merasa cemburu. Berdasarkan kata-kata Zhou Tsukiyu, jelas bahwa dia mengenal murongbing. Apalagi, hubungan mereka tampak mendalam. Selain itu, dia sepertinya telah belajar tentang Duan Lingtian. Dia mengetahui tentang apa yang terjadi selama kompetisi bela diri 16 kabupaten di Istana Raja Kin dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Untungnya, dia tidak membunuh Donger. Kalau tidak, bahkan jika binger memintaku untuk melindunginya, aku tetap tidak akan membiarkannya lolos. Sebuah tanda penghinaan melintas di matanya. Sementara itu, Zhou Sudong yang kembali ke kamarnya tidak menyadari bahwa pemuda berbaju ungu yang dibencinya itu tidak berasal dari latar belakang yang mengesankan di luar wastelen. Kakaknya hanya menyuruhnya untuk tidak memprovokasi dia karena permintaan yang dibuat oleh teman kakaknya. Dunia itu, memang, sangat kecil. Bab 2743 Nona Zhou ketiga Di kediaman Pangeran ke-13 Kerajaan Langit Naga melonjak di Istana Kekaisaran, Duan Lingtian duduk bersila di atas tempat tidur. Duan Lingtian tiba-tiba membuka matanya. Matanya seterang bintang di langit malam. Sedikit lagi, dan aku akan menjadi Valet Sun Golden Celestial. Begitu aku menjadi Valet Sun Golden Celestial, aku hanya perlu minum Grid Overarching Peel, dan aku akan bisa menjadi Grid Overarching surgawi emas dalam waktu singkat. Pada saat itu, jika saya memiliki banyak Grid Overarching Peels, saya akan dapat dengan cepat meningkatkan basis kultivasi saya. Namun, semakin tinggi basis kultivasi saya, semakin kecil efek dari Grid Overarching Peels. Misalnya, hampir tidak ada efek sama sekali jika Grid Overarching Golden Celestial peringkat surga mengambil Pil Grid Overarching. Selama setengah tahun, Duan Lingtian dan Huaner duduk saling membelakangi saat mereka berkultivasi. Setelah sekian lama, dia akhirnya hampir menjadi Valet Sun Golden Celestial. Dengan sedikit lebih banyak waktu, dia yakin bahwa dia akan dapat membuat terobosan. Tidak butuh waktu lama setelah Duan Lingtian membuka matanya, suara merdu Huaner terdengar di udara. Dia berbalik untuk menatapnya dan berkata, Saudara Lingtian, Anda sudah bangun, bukan? Hem, jawab Duan Lingtian. Dia berbalik untuk melihat Huaner juga. Meskipun dia telah melihat wajah cantiknya berkali-kali sekarang, dia masih tidak bisa menahan riak yang terbentuk di hatinya setiap kali dia melihat wajahnya. Huaner terlalu cantik, sangat indah. Keindahan seperti itu mungkin satu-satunya di dunia. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, dia bertanya, Huaner, berapa lama aku dalam kultivasi tertutup kali ini? Kakak Lingtian, kali ini kamu berkultivasi tertutup selama setengah tahun, jawab Huaner sambil tersenyum. Hanya setengah tahun, Duan Lingtian terkejut. Kemudian, dia tersenyum tipis. Sepertinya aku akan bisa menjadi Valetsun Golden Celestial sebelum keluarga imperial dari Soaring Dragon Celestial Kingdom memilih pembangkit tenaga yang lebih muda dari seratus tahun. Begitu saya menjadi surgawi emas Valetsun, tidak akan lama sebelum saya menjadi surgawi emas yang menyeluruh. Duan Lingtian berkata dengan mata cerah. Begitu dia menjadi seorang Great Overarching Golden Celestial, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi Celestial Fire primitifnya bahkan mungkin menjadi Celestial Fire yang biasa-biasa saja. Dia sudah berharap untuk itu sejak lama. Saudara Lingtian, Anda berjanji akan mengajak saya bermain. Apa kau melanggar janjimu? Huaner berkata sambil menangis dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya saat melihat ini. Dia dengan cepat meyakinkannya. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan menemanimu bersenang-senang dan makan makanan enak sekarang, oke? Baik, ekspresi sedih dan air mata Huaner segera digantikan oleh salah satu kegembiraan. Dia seperti anak kecil. Melihat perubahan cepat dalam ekspresi Huaner, Duan Lingtian agak tidak berdaya. Dia hanya tersenyum pahit. Kamu gadis kecil, dia tidak mengajarinya hal-hal ini. Namun, ketika mereka keluar di masa lalu, mereka telah bertemu banyak pasangan di jalanan. Sebagian besar wanita akan memasang ekspresi menyedihkan dan menangis di wajah mereka sebelum teman pria mereka menyerah pada keinginan mereka. Itu pasti tempat Huaner mempelajari ini. Dengan menggelengkan kepalanya, dia bertanya, Huaner, apakah Anda memiliki leontin penyembunyian yang saya berikan kepada Anda setengah tahun yang lalu? Ya, Saudara Lingtian, Huaner meraih ikat pinggang di pinggangnya dan mengungkapkan Leontin batu giyok yang tersembunyi di ikat pinggang. Itu adalah Celestial Weapon, The Conchalman Pendant, yang dia dapatkan dari pemuda berpakaian putih bernama Brother Pei. Leontin itu bisa menyembunyikan fakta bahwa Huaner lebih muda dari seratus tahun. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke Huaner. Dia masih bisa merasakan auranya, tetapi dia tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia lebih muda dari seratus tahun. Dia berseru dalam hati, Leontin penyembunyian ini benar-benar menakjubkan. Aku masih bisa mendeteksi aura fisik Huaner tapi tidak seusianya. Setelah Huaner mengenakan kerudung dan topinya, Duan Lingtian membawanya keluar dari halaman di kediaman Pangeran ke-13. Keduanya pergi untuk memberi tahu Long Fei Yun tentang rencana mereka sebelum mereka meninggalkan kediamannya dan istana kekaisaran. Saudara Duan, Anda berkencan dengan Nona Huaner. Long Fei Yun tersenyum. Aku sudah lama tidak keluar, kenapa aku tidak ikut? Dengan adanya Kiyuling, akan lebih aman bagi kalian berdua juga. Meskipun dia tahu Duan Lingtian dan rekan wanitanya tidak lemah, dia masih khawatir tentang keselamatan mereka karena mereka berada di ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak. Untuk alasan ini, dia dengan sopan meminta untuk bergabung dengan mereka. Semua ini agar mereka berada di bawah perlindungan Kiyuling. Bahkan jika permintaannya ditolak, dia masih akan mengirim Kiyuling keluar untuk melindungi mereka secara diam-diam. Huaner, bagaimana menurutmu? Duan Lingtian memandang Huaner dan meminta pendapatnya, Pangeran ke-13 mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan kami. Huaner memandang Duan Lingtian. Dia menjawab, seolah-olah dia adalah orang yang kikir, Saudara Lingtian, apakah benar ketika dia pergi bersama kita, dia akan membayar semua makanan kita dan barang-barang yang kita beli? Duan Lingtian dibuat terdiam oleh kata-katanya. Kapan dia menjadi pelit seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Huaner, Longfei Yun tertawa. Jangan khawatir, Nona Huaner. Saya akan membayar apapun yang Anda makan dan beli jika saya bergabung dengan Anda berdua. Petik 2 Kalau begitu, kami dengan enggan membiarkanmu bergabung dengan kami, kata Huaner. Mulut Longfei Yun berkedut. Bagaimanapun, dia masih pangeran ke-13 dari kerajaan surgawi naga yang melonjak. Mengapa sepertinya dia diturunkan pangkatnya menjadi tagalong? Terlebih lagi, sepertinya wanita itu dengan enggan mengizinkannya bergabung dengan mereka karena dia mengasihaninya. Namun demikian, ketika dia mengingat kekuatan Huaner, dia tidak menyuarakan keluhannya. Meskipun Duan Lingtian tidak memberitahunya tentang latar belakangnya, dia berasumsi bahwa dia berasal dari latar belakang yang luar biasa. Lagipula, bagaimana mungkin seorang Celestial Agung Surgawi yang agung yang berusia lebih muda dari 100 tahun memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja. Dengan itu, ada dua orang tambahan yang bergabung dengan Duan Lingtian dan Huaner untuk makan dan bersenang-senang. Dalam satu bulan berikutnya, Duan Lingtian tidak melanjutkan kultifasi. Dia menemani Huaner menjelajahi ibu kota Kerajaan Langit Naga yang melonjak sementara Long Feiyu, Pangeran ke-13, dan Qiyu Ling bergabung dengan mereka untuk memastikan keselamatan mereka. Dia dalam suasana hati yang baik juga ketika dia melihat betapa bahagiannya Huaner. Duan Lingtian telah bertanya kepada Huaner selama salah satu hari mereka di ibu kota tentang basis kultifasinya. Dia mengkonfirmasi bahwa dia, memang, seorang Celestial Surgawi tertinggi yang meliputi peringkat mendalam. Meskipun Huaner memiliki 99 Vena Surgawi seperti saya, dia tidak dapat meningkatkan kekuatan energi asal Surgawi melalui mereka. Sepertinya saya dapat meningkatkan kekuatan energi asal Surgawi saya dua tingkat melalui 99 Vena Surgawi saya karena saya melunakkan tubuh saya di kolam kenaikan Surgawi. Ketika dia memikirkan hal ini, dia mengingat Xiajie yang mengaku sebagai paman ketiga KR di kehidupan masa lalunya. Mereka telah bertemu di alam duniawi yang disebut alam Yan Huang. Karena pengingat Xiajie, dia tinggal di Celestial Ascension Pool lebih lama setelah dia naik ke alam Devata, Spirit Overarching Heaven, untuk meredam 99 Vena Surgawinya dengan energi dari kolam. Itu sukses melihat bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatan energi asal Surgawinya dua tingkat. Kedua tingkat yang disebutkan hanyalah elevasi dalam tingkat yang sama. Misalnya, terlepas dari apakah dia seorang Valetsun Golden Celestial, sebuah puncak Great Overarching Golden Celestial, sebuah puncak Overarching Heavenly Supreme Celestial atau bahkan 10 Squares Celestial Duque, 99 Vena Surgawinya tidak akan dapat membantu energi asal Surgawinya mengatasi panggung yang bagus. Namun demikian, energi asal Surgawinya masih akan lebih kuat daripada mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama. Itu tidak sekuat mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Pada hari ini, Duan Lingtian menemani Huaner berbelanja dan makan di ibu kota Kerajaan Langit Naga yang melonjak seperti biasa. Long Feiyun berjalan di sampingnya sementara Qiyuling berjalan di belakang mereka. Tiba-tiba, suara merdu terdengar di udara, memanggil Duan Lingtian dengan nama lengkapnya. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa ada orang yang tahu namanya. Lagi pula, Long Feiyun memanggilnya sebagai saudara Duan sementara Huaner memanggilnya sebagai saudara Lingtian. Tidak sulit untuk menyatukan dua dan dua. Dia berbalik untuk melihat orang yang memanggilnya. Long Feiyun berbalik untuk melihat juga. Ketika dia melihat sosok anggun berdiri di dekatnya, ekspresinya sedikit berubah. Nona Zhou ketiga. Bab 2744 Serangan Zhou Tsukiyu. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia melihat orang yang memanggilnya. Wanita di hadapannya adalah wanita tercantuk yang pernah dilihatnya sejak naik ke surga yang melingkup Iroh, selain Huaner dan Murongbing. Wanita itu mengenakan gaun hijau pucat. Alisnya gelap dan tegas, dia memiliki mata berbentuk almon, hidung lurus, mulut kecil, dan garis wajah yang hampir sempurna. Dia seperti karya seni yang sangat indah yang memberikan perasaan menyenangkan kepada orang-orang ketika mereka memandangnya. Duan Lingtian yakin ini adalah pertemuan pertama mereka. Namun, dia akrab dengan sosok lain yang berdiri di sebelah wanita itu. Itu tidak lain adalah Zhou Sudong, rindu keempat dari klan Zhou. Dia sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa tidak ada kebencian di matanya. Sebaliknya, sedikit kewaspadaan dan ketakutan bisa dilihat di matanya seolah-olah dia menganggapnya sebagai binatang yang menakutkan. Nona Zhou ketiga. Suara Longfei Yun terdengar di udara. Begitulah cara Duan Lingtian menemukan wanita cantik di hadapannya adalah Zhou Sukiyu, rindu ketiga dari klan Zhou dan kakak perempuan Zhou Sudong. Dia telah mendengar Longfei Yun berbicara tentang Zhou Sukiyu setengah tahun yang lalu. Dia tahu dia adalah murid terakhir dari mantan pemimpin sekte Seribu Laba-Laba dan adik perempuan dari pemimpin sekte saat ini. Meskipun Longfei Yun tahu Zhou Sukiyu ada di sini untuk Duan Lingtian, dia masih tersenyum dan berinisiatif untuk menyambutnya. Nona Zhou ketiga, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Sejauh yang saya tahu, Anda selalu sulit dipahami dengan keberadaan Anda. Sulit untuk bertemu denganmu sejak kamu bergabung dengan sekte Seribu Laba-Laba. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat Anda hari ini. Petik 2. Pangeran ke-13, kamu pasti bercanda. Hanya saja aku lebih sering tinggal dengan tuanku dan jarang kembali ke ibu kota, jawab Zhou Sukiyu sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat Zhou Sudong yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Donger, apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Ketika Zhou Sudong mendengar kata-kata Zhou Sukiyu, dia sedikit gemetar sebelum melangkah maju. Dia memandang Duan Lingtian dan membungkus sebelum dia berkata, Maaf. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Hah. Meskipun ini bukan pertama kalinya Zhou Sudong meminta maaf padanya, Duan Lingtian dapat dengan jelas mengatakan kali ini dia tidak segan untuk meminta maaf. Ini mengejutkannya. Lagi pula, ketika Long Xiang Yun, pangeran ke-4, memintanya untuk meminta maaf, dia melakukannya dengan enggan. Tanpa menunggu Duan Lingtian untuk menanggapi permintaan maaf Zhou Sudong, Zhou Sukiyu menatapnya dengan sorot mata yang indah dan bertanya, Duan Lingtian, dapatkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Ekspresi Long Fei Yun segera berubah. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, dia melihat ke arah Zhou Sukiyu dan berkata dengan suara rendah, Nona Zhou ketiga, apakah ada yang tidak bisa Anda katakan di sini? Jika menurutmu terlalu ramai di sini, aku bisa memerintahkan Qi Yuling untuk membuat orang banyak pergi. Kemudian, dia menganggup pada Qi Yuling. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hanya dalam sekejap, kekuatan besar melonjak keluar dari tubuh Qi Yuling. Seperti embusan angin, itu menyapu ke segala arah, mendorong orang-orang di sekitarnya menjauh tanpa melukai mereka. Berdasarkan ini, orang bisa melihat kontrol yang tepat yang dia miliki atas kekuatannya. Begitu saja, area yang tadinya ramai dengan aktivitas menjadi kosong. Para pejalan kaki yang didorong pergi bingung. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan mereka merasa ketakutan berlama-lama di hati mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana situasinya? Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat sekelompok kecil orang yang berdiri di jalan yang kosong. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengidentifikasi sekelompok kecil orang itu. Ah, bukankah pria itu pangeran ke-13? Itu adalah rindu ke-4 dari klan Zhou. Seseorang mengenali Zhou Sudong. Aku mengenali pemuda berbaju ungu dan wanita bercadar di sebelahnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki konflik dengan ke-4 klan Zhou dan membunuh tetua klan Zhou setengah tahun yang lalu. Kamu benar, itu mereka. Apakah nona ke-4 dari klan Zhou mencoba membalas dendam sekarang? Tidak, sepertinya tidak. Sebelumnya, saya melihat nona ke-4 dari klan Zhou meminta maaf kepada pemuda berpakaian ungu di bawah instruksi wanita yang berdiri di sebelahnya. Dengan kata-kata ini, banyak orang menoleh untuk melihat Zhou Sudong. Bukankah, bukankah dia rindu ke-3 dari klan Zhou? Seru seorang lelaki tua yang jeli. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun cara dia membawa dirinya telah berubah, dia masih terlihat sama. Tidak diragukan lagi, dia adalah rindu ke-3 dari klan Zhou. Apa? I, nona ke-3 dari klan Zhou. Nona Zhou ke-3, wanita paling cantik di kerajaan surgawi naga melonjak. Petik 2. Keributan pecah segera setelah lelaki tua yang jeli itu berbicara. Bagaimanapun, Zhou Sukiyu terkenal di kerajaan, dan tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Tidak hanya dia wanita paling cantik di kerajaan langit naga melonjak, tapi dia juga sangat berbakat, jenius pertama yang muncul di kerajaan langit naga melonjak dalam seribu tahun. Dia juga murid dari salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen, Sekte Seribu Laba-Laba. Selain itu, dia juga murid terakhir dari mantan pemimpin Sekte dan adik perempuan dari pemimpin Sekte saat ini. Sementara mata semua orang tertuju pada Zhou Sukiyu, dia melirik Longfei Yun dengan acuh-ta-acuh dan berkata, Pangeran ke-13, saya memiliki beberapa kata yang harus saya katakan kepada Duan Lingtian secara pribadi. Tidak nyaman bahkan bagi saudara perempuan saya untuk mendengarkan percakapan kami. Petik 2. Ekspresi Longfei Yun gelap saat dia berkata dengan suara rendah, Bagaimana jika aku tidak setuju? Meskipun Zhou Sukiyu mendapat dukungan dari Sekte Seribu Laba-Laba, Kerajaan Langit Naga yang melonjak berada di bawah kekuasaan Sekte Langit Naga Beladiri. Sebagai seorang pangeran dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak, dia dilindungi oleh Sekte Surgawi Naga Beladiri. Bahkan orang-orang dari dua Sekte Surgawi utama lainnya tidak akan begitu saja bertindak melawannya tanpa alasan yang tepat. Selain itu, dia tidak lemah, dan dia juga memiliki perlindungan dari Surgawi tertinggi Surgawi. Astaga! Hampir segera setelah Longfei Yun selesai berbicara, Kiyu Ling yang berdiri di belakang muncul di depan Duan Ling Tian dengan bergetar, melindunginya. Belum lama ini, saya mendengar pangeran ke-13 sedang mencari Surgawi-Surgawi tertinggi Surgawi untuk menjaganya. Sepertinya rumor itu benar, Zou Su Kiyu menyipitkan matanya yang indah ketika dia melihat Kiyu Ling muncul di antara dia dan Duan Ling Tian. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap mata, energi asal Surgawi yang kuat melonjak keluar dari tubuh Zou Su Kiyu, menyebabkan gaun hijaunya berkibar meskipun tidak ada angin. Bahkan debu di bawah kakinya tertiup angin. Setelah merasakan energi asal Surgawi, Kiyu Ling terkejut. I dia juga seorang Surgawi tertinggi-Surgawi tertinggi. Zou Su Kiyu mencibir sebelum sepertinya dia menghilang ke udara. Bang! Hanya dalam beberapa saat, Duan Ling Tian mendengar suara gemuruh. Kemudian, dia menemukan Zou Su Kiyu telah muncul kembali di depan Kiyu Ling. Dia mengangkat salah satu tangannya yang terbungkus sarung tangan yang sepertinya ditenun dari sutra laba-laba sebelum dia dengan ringan menepuk Kiyu Ling. Energi dari tangannya langsung menekan Kiyu Ling ke bawah seperti gunung. Sementara itu, Kiyu Ling juga buru-buru mengeluarkan Celestial Weapon-nya untuk bertahan melawan pukulan biasa dari Zou Su Kiyu. Dia berlutut dengan satu lutut di tanah yang sekarang retak seperti jaring laba-laba. Minggir, Zou Su Kiyu berkata dengan tajam sebelum ada yang bisa menjawab. Pada saat yang sama, energi yang menyapu keluar dari tubuhnya menyapu ke arah Kiyu Ling lagi. Bang! Energi mendarat di Kiyu Ling dan mengirimnya terbang kembali. Dia jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan, menyebabkan darahnya melonjak di tubuhnya. Dia terlihat sangat menyedihkan saat ini. Pada saat ini, kerumunan akhirnya sadar kembali. Apakah Nona Zou Ketiga mengatakan bahwa bawahan pangeran ke-13 adalah surgawi tertinggi surgawi? Aku pikir begitu. Surga, Nona Ketiga dari Klan Zou dengan mudah menaklukkan surgawi-surgawi tertinggi surgawi. Bukankah ini berarti dia lebih kuat dari celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi? Tidak diragukan lagi dia lebih kuat dari celestial tertinggi surgawi tingkat atas. Namun, itu tidak berarti basis kultifasinya lebih tinggi. Petik 2. Memang, bahkan jika keduanya adalah surgawi tingkat surgawi tertinggi surgawi, tidak mengherankan jika dia lebih kuat dari pria itu. Lagi pula, dia bukan hanya murid dari sekte seribu laba-laba, tetapi tuannya adalah mantan pemimpin sekte dan kakak laki-lakinya adalah pemimpin sekte saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia kuasai harus berada di tingkat bumi. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian berpikir dalam hati, tiga sekte surgawi utama dari Wastelen memiliki metode surgawi tingkat bumi dan kemampuan surgawi. Ekspresinya gelap. Dia tahu keuntungan yang dia miliki dengan metode surgawi dan kemampuan surgawinya semakin kecil. Di antara metode surgawi dan kemampuan surgawi yang telah dia kuasai, hanya kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, yang tingkat surga. Adapun metode kultivasi mental pedang dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat, yang mirip dengan metode surgawi, itu sebanding dengan metode surgawi tingkat bumi. Sementara itu, tiga belas pedang teratai hijau hanyalah kemampuan surgawi tingkat bumi. Bab 2745 Pernikahan Campur Kakamu menjadi surgawi tertinggi surgawi tingkat surga. Long Fei Yun berseru kaget saat dia menatap Zhou Su Kiyu dengan linglung. Meskipun dia tahu dia sangat berbakat dan telah menjadi surgawi tertinggi surgawi, dia tidak berharap dia menjadi surgawi surgawi tertinggi surgawi. Kiyu Ling telah memberitahunya tentang hal itu melalui transmisi suara. Karena itu, dia tidak terkejut dia dengan mudah menaklukkan Kiyu Ling hanya dengan satu gerakan. Bagaimanapun, sebagai murid terakhir dari mantan pemimpin sekte seribu laba-laba, metode kultivasinya, metode surgawi, dan kemampuan surgawi setidaknya harus tingkat bumi. Di sisi lain, meskipun Kiyu Ling adalah overarching heavenly supreme celestial tingkat surga, dia hanya menguasai metode kultivasi tingkat bumi. Metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia kuasai hanya pada tingkat yang dalam. Selain itu, karena Zou Tsukiyu memiliki bakat bawaan yang lebih tinggi, itu berarti dia memiliki lebih banyak vena surgawi dibandingkan dengan Kiyu Ling. Dengan itu, dia bisa memobilisasi energi asal surgawinya lebih cepat dari Kiyu Ling juga. Tidak mengherankan bahwa Kiyu Ling tidak cocok untuknya. Saya baru saja menerobos belum lama ini, jawab Zou Tsukiyu dengan acuh tak acuh sambil melirik Long Feiyun, kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Duan Ling Tian. Dia sedikit terkejut, dia mengira Duan Ling Tian tidak akan bisa tetap tenang setelah menunjukkan kekuatannya. Sebaliknya, dia masih mempertahankan ketenangannya. Dia berpikir, apakah dia tidak takut? Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu saat senyum mengembang di wajahnya. Benar. Duan Ling Tian bertemu dengan tatapan Zou Tsukiyu dan dengan tenang berkata, Pimpin jalan. Kakak Duan, Long Feiyun terkejut, dia tidak ingin Duan Ling Tian untuk Duan Ling Tian pergi dengan Zou Tsukiyu karena dia tidak berpikir dia datang dengan niat baik. Saudara Ling Tian, ekspresi Huan Er, tersembunyi di balik kerudung dan topi, sedikit berubah. Tangannya yang ramping dengan erat mencengkeram lengan Duan Ling Tian, jelas tidak mau melepaskannya. Huan Er, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja, aku hanya akan pergi sebentar. Duan Ling Tian tersenyum sambil menepuk lembut tangan Huan Er yang menggenggam erat lengannya. Saudara Ling Tian, aku bodoh dan tidak berguna. Jika saya dapat sepenuhnya menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang saya warisi dalam ingatan saya, dia pasti tidak akan cocok untuk saya. Meski begitu, aku tidak takut padanya sekarang meskipun aku lebih lemah. Huan Er berkata melalui transmisi suara. Sebuah petunjuk tekad melintas di kedalaman matanya. Sebagai tausan pantom Ice Fox yang hanya muncul setiap satu juta tahun, dia juga mewarisi teknik yang memungkinkannya mati bersama lawan-lawannya. Untuk melindungi Duan Ling Tian, dia rela mati dengan wanita yang berdiri di depannya. Secara alami, Duan Ling Tian tidak menyadarinya. Dia juga mengiriminya transmisi suara alih-alih berbicara keras-keras karena peringatan berulang Duan Ling Tian untuk tidak mengungkapkan teknik warisannya di depan orang lain. Huan Er, dia benar-benar ingin berbicara denganku. Jika dia ingin menyakitiku, dia bisa melakukannya di sini tanpa pergi ke tempat lain. Dia menepuk tangan Huan Er lagi. Ketika dia yakin dia tidak lagi cemas, dia dengan lembut melepaskan lengannya dari cengkramannya. Dia begitu lembut, seolah-olah dia adalah bunga dan dia takut terlalu banyak kekuatan akan menyebabkan kelopaknya jatuh. Melihat tindakan Duan Ling Tian, Zou Tsukiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sudah menganggapnya sebagai pria sahabatnya sampai batas tertentu. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak senang ketika dia melihat betapa lembutnya dia pada wanita lain. Saya tidak punya banyak waktu, kata Zou Tsukiyu dingin dengan ekspresi gelap. Ekspresi jijik dan jijik terlihat di wajahnya saat dia berpikir, saya tidak mengerti mengapa binger menyukai seorang wanita seperti dia. Dia bahkan memintaku untuk melindunginya jika sekte pelancong surgawi yang pengasih menargetkannya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Pria ini tidak layak untuk perhatiannya. Aku datang, jawab Duan Ling Tian dengan tenang. Setelah dia menghibur Huan Er dan berjanji untuk kembali secepat mungkin, dia mengangguk pada Long Fei Yun sebelum dia berjalan ke Zou Tsukiyu. Zou Tsukiyu memimpin Duan Ling Tian menjauh dari keramaian melalui beberapa jalan sebelum akhirnya berhenti di sebuah gang kosong. Setelah memeriksa tidak ada orang di sekitarnya, dia menurunkan kewaspadaannya. Dia memandang Duan Ling Tian dengan ekspresi dingin dan bertanya, mengapa kamu ikut denganku tanpa melakukan perlawanan? Apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu? Jika kamu benar-benar ingin menyakitiku, apakah perlu membawaku ke sini? Duan Ling Tian membantah. Itu benar. Terlepas dari kesalahpahamannya, Zou Tsukiyu mengagumi keberanian dan keberanian Duan Ling Tian. Ekspresinya tidak berubah sama sekali meskipun dia melukai overarching heavenly supreme celestial peringkat surga. Ketidaksukaannya padanya sedikit berkurang di hadapan keberaniannya. Aku tidak menyangka seorang wanita seperti dia akan begitu berani. Jika Duan Ling Tian bisa membaca pikiran Zou Tsukiyu, dia akan tersenyum pahit. Bagaimana dia seorang wanita? Jika ya, dia akan memiliki setidaknya 10 wanita. Akhirnya, Zou Tsukiyu berkata tanpa nada, Duan Ling Tian, Anda pertama kali muncul di Blue Deep Spectre City yang diatur oleh Nine Spectre County. Kabupaten Sembilan Spectre adalah salah satu dari 16 kabupaten di bawah kekuasaan Istana Raja Kin dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Meskipun ekspresi Duan Ling Tian tetap tidak berubah, dalam hati dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari Sekte Surgawi Seribu Laba-laba, salah satu dari tiga Sekte Surgawi utama di Wastelen. Jaringan informasi mereka sangat luas. Hanya dalam waktu setengah tahun, Zou Tsukiyu berhasil menemukan latar belakang saya. Namun, dia juga menemukan ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Misalnya, dia tampaknya tidak menyadari bahwa dia baru saja naik ke surga yang melingkupi roh sekitar 10 tahun yang lalu. Dia sepertinya tidak tahu latar belakang huanir juga. Namun demikian, informasi yang diperoleh Zou Tsukiyu dari Sekte Seribu Laba-laba sudah cukup untuk mengejutkannya. Karena kamu tahu semua hal ini, mengapa kamu memerintahkan kakakmu untuk meminta maaf kepadaku? Anda adalah surgawi tertinggi surgawi tingkat surgawi. Kamu lebih dari mampu membunuhku untuk membalas dendam untuk adikmu. Duan Ling Tian penasaran. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Zou Tsukiyu tidak berniat membunuhnya meskipun dia telah mengetahui latar belakangnya. Tentu saja, saya punya alasan. Anda akan segera mengetahuinya. Zou Tsukiyu memang berencana untuk mengungkapkan hubungannya dengan Murong Bing, seorang murid dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Dia berhenti sejenak sebelum dia bertanya, mengapa pembangkit tenaga listrik dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih ingin membunuhmu? Apakah Anda, seperti yang diduga kebanyakan orang, dari Sekte Saingan dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih? Petik 2 Duan Ling Tian berpikir dalam hati, sepertinya dia tidak membunuhku karena dia khawatir aku juga seorang murid dari kekuatan kuat di luar wastelen. Dia cukup yakin akan hal ini jadi dia berkata, bagaimana menurutmu? Yah, kurasa tidak, Zou Tsukiyu memandang Duan Ling Tian dengan penuh arti dan berkata, melalui informasi yang aku peroleh dari Sekte Surgawi Seribu Laba-laba, aku menemukan bahwa alasan yang diinginkan oleh pembangkit tenaga listrik dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Kamu mati terkait dengan murid mereka, Murong Bing. Murong Bing. Ketika Duan Ling Tian mendengar Zou Tsukiyu menyebut Murong Bin, jantungnya berdetak kencang. Dia menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak berharap seribu Laba-laba Sekte Surgawi mengetahui hal ini. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi antara Anda dan Murong Bin? Mengapa Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih mengirim Duke Surgawi untuk membunuhmu? Zou Tsukiyu bertanya. Maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu, jawab Duan Ling Tian acuh tak acuh. Setelah jeda singkat, Zou Tsukiyu berkata, saya mendengar bahwa Murong Bing awalnya dijadwalkan untuk menjadi pemimpin Sekte berikutnya dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Namun, dia keluar dari pencalonan sekarang karena telah terungkap bahwa dia telah kehilangan keperawanannya. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Duan Ling Tian menjadi cerah. Dia pikir menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih hanya berarti Murong Bing tidak bisa memiliki hubungan dengan seorang pria. Dia tidak tahu bahwa seseorang harus perawan untuk menjadi pemimpin Sekte. Ini adalah kabar baik baginya. Dia tidak ingin Murong Bing menjalani kehidupan pertapa, bagaimanapun juga dia adalah wanitanya. Namun, untuk alasan ini, saya mendengar bahwa Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih telah memutuskan untuk menikah dengannya. Saya pernah mendengar bahwa dia adalah seorang pemuda dari keluarga terkemuka yang bahkan lebih kuat dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Aku sangat kasihan pada Murong Bing, Zou Tsukiyu berkata sambil menghela nafas. Perkawinan campuran, ekspresi Duan Ling Tian berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Zou Tsukiyu. Bab 2746 Hari Seleksi Sudah Dekat Setelah dia berhubungan dengan Murong Bing, Duan Ling Tian sudah mempertimbangkan wanitanya. Dia hanya bisa menjadi wanitanya. Sekarang setelah Zou Tsukiyu mengungkapkan bahwa Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih telah mengatur agar Murong Bing dinikahkan, ekspresinya berubah menjadi badai. Dia menatap Zou Tsukiyu dan bertanya dengan suara rendah, apakah itu benar? Apakah itu benar? Zou Tsukiyu bertanya, pura-pura tidak tahu. Benarkah Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih mengatur pernikahan untuk Murong Bing? Duan Ling Tian mengulangi pertanyaannya dengan lebih tepat. Untuk apa aku berbohong padamu? Zou Tsukiyu bertanya sebagai balasan. Ekspresi yang agak aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, Mengapa saya merasa seperti Anda sangat gelisah ketika saya mengatakan Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih telah mengatur pernikahan campuran untuk Murong Bing? Kau pria yang mengambil keperawanannya, bukan. Namun, itu sangat tidak mungkin. Kamu sangat lemah, bagaimana dia bisa menyukaimu? Dia menggelengkan kepalanya ketika dia selesai berbicara. Duan Ling Tian hanya mengejek sebelum dia berbalik untuk pergi. Dalam hati, nyala api kemarahan muncul di hatinya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, Jika Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih berani mengatur pernikahan antar wanita saya, Saya akan menghancurkan seluruh Sekte. Dia tidak sabar untuk menjadi lebih kuat sehingga dia bisa membawa Murong Bing menjauh dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Duan Ling Tian tidak khawatir Zhou Tsukiyu akan membunuhnya karena dia telah pergi dengan cara seperti itu. Dia tidak peduli jika dia tahu dia tidak berasal dari Sekte yang kuat di luar Wastelen. Lagi pula, dia tahu seseorang akan menghentikannya jika dia mencoba membunuhnya. Orang itu tidak lain adalah pemuda berpakaian putih, Saudara Pei. Pria dengan nama Pei telah menyerahkan senjata surgawi kelas kerajaannya, Cincin kastanya air yang sembilan, kepadanya. Selain itu, pemuda berpakaian putih itu juga ingin dia mencari senjata surgawi yang sesuai di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi. Secara alami, pemuda berpakaian putih itu akan, setidaknya, melindunginya sampai dia mengambil cincin kastanya air sembilan yin mistik di dunia kecil. Setelah bertemu dengan pemuda berpakaian putih itu, dia tahu dia telah menemukan penyelamat sementara. Dia agak pemarah, Zhou Tsukiyu tidak menghentikan Duan Ling Tian untuk pergi. Sebaliknya, senyum kecil bisa terlihat di wajahnya. Dia tampaknya khawatir tentang Binger. Dia cukup bertanggung jawab juga. Sayangnya, dia seorang wanita. Jika Binger mengetahui bahwa dia bersama wanita lain, aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Ekspresi ketidakpuasan berangsur-angsur tumbuh di wajahnya saat dia melihat punggung Duan Ling Tian mundur. Begitu Duan Ling Tian kembali ke grup, dia berseru, Huan Er, saya ingin terus berkultivasi. Apakah Anda ingin kembali dengan saya atau Anda ingin terus berbelanja dengan pangeran ke-13? Pikirannya hanya dipenuhi dengan kultivasi saat ini. Dia berharap Huan Er akan kembali bersamanya karena dia bisa memberinya lingkungan kultivasi yang unggul menggunakan kristal surgawinya. Meskipun lingkungan budidaya di kediaman Long Fei Yun baik, itu tidak ada bandingannya dengan kristal surgawi. Saudara Ling Tian, aku akan kembali bersamamu, jawab Huan Er tanpa ragu meskipun dia tidak tahu alasan perubahan mendadak Duan Ling Tian. Bagaimanapun, dia senang karena kehadirannya. Itu tidak akan sama jika dia bersama orang lain. Bersama dengan Long Fei Yun dan Qiyu Ling, Duan Ling Tian dan Huan Er pergi dengan tergesa-gesa. Long Fei Yun bingung dan penasaran. Mengapa Duan Ling Tian tiba-tiba ingin berkultivasi setelah berbicara dengan Zhou Sukiyu, rindu keempat dari klan Zhou? Apa yang dia katakan kepada saudara Duan? Selama perjalanan mereka kembali, Duan Ling Tian tiba-tiba memutuskan untuk bertemu dengan pemuda berpakaian putih, saudara Pei. Namun, dia mengirim Huan Er kembali bersama dua lainnya terlebih dahulu. Ketika Duan Ling Tian melihat pemuda berpakaian putih itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Pei, saya harap Anda dapat membantu saya. Pemuda berpakaian putih itu duduk di meja batu di tengah halaman sambil minum dari cangkir tehnya. Dia melirik Duan Ling Tian yang berdiri di dekatnya dan bertanya, ada apa? Saya harap Anda dapat membantu saya menghentikan sekte pengembara surgawi yang pengasih dari menikahi murid mereka, Murong Bing, bahkan jika Anda harus memaksa. Duan Ling Tian berkata dengan suara rendah saat matanya berkilat tajam. Dia tidak tahu kapan Murong Bing akan menikah, tapi dia tahu tidak mungkin dia bisa secara pribadi menghentikannya untuk saat ini. Untuk alasan ini, dia memikirkan pemuda berpakaian putih itu. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan pemuda berpakaian putih itu, dia tahu pemuda berpakaian putih itu memiliki senjata kelas kerajaan sementara sekte pelancong surgawi yang pengasih hanya memiliki tiga senjata surgawi kelas raja. Untuk alasan ini, dia yakin pemuda berpakaian putih itu mampu menghentikan sekte pengembara surgawi yang pengasih. Oh, pemuda berpakaian putih meletakkan cangkir teh dan menatap Duan Ling Tian dengan penuh arti. Apa hubunganmu dengan Murong Bing, murid dari sekte pengembara surgawi yang pengasih? Mengapa Anda ingin menghentikan sekte untuk menikahinya? Dia adalah wanitaku, Duan Ling Tian menjawab dengan belak-belakan. Jika saya tidak membantu Anda, apakah Anda akan menolak untuk mengambil cincin kastanye air sembilan yin mistik untuk saya? Pemuda berpakaian putih itu bertanya sambil menatap Duan Ling Tian dengan ama. Tentu saja tidak, Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya. Itu dua hal yang berbeda. Karena kita telah membuat janji, dan Anda telah memberi saya liontin penyembunyian, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jika saya membantu Anda, apa yang akan saya dapatkan sebagai balasannya? Tanya pemuda berbaju putih seperti seorang pengusaha yang membuat kesepakatan. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta dariku selama itu dalam kemampuanku. Duan Ling Tian berjanji. Bukankah itu seperti mencoba mendapatkan sesuatu tanpa apa-apa? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu pikir kamu akan dapat melakukan sesuatu jika aku bahkan tidak bisa menghadapinya? Ketika Duan Ling Tian mendengar kata-kata pemuda berpakaian putih itu, dia tidak membalas. Terlepas dari seberapa engganya, dia harus mengakui pemuda berpakaian putih itu jauh lebih kuat darinya. Jika pemuda berpakaian putih itu memiliki masalah yang tidak dapat dia tangani, bagaimana mungkin seseorang seperti Duan Ling Tian yang jauh lebih lemah dapat menyelesaikannya? Haruskah dia memberi tahu pemuda berpakaian putih itu bahwa dia memiliki 99 vena surgawi, karenanya, masa depan yang cerah di depan? Namun, itu juga seperti mencoba mendapatkan sesuatu tanpa hasil. Lagi pula, siapa yang tahu jika dia akan mati sebelum dia menyadari potensinya? Sepertinya dia berada dalam situasi tanpa harapan. Pemuda berpakaian putih itu akhirnya berkata setelah jeda yang lama, Yah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Lagi pula, aku tidak tahu dari kekuatan apa pasangan nikah itu berasal. Selama saudara Pei mau membantu. Saya sangat menghargainya, Duan Ling Tian berkata, itu mungkin tidak berarti banyak, tetapi apa yang saya katakan benar. Saya akan melakukan apa yang diminta selama itu dalam kemampuan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal pada pemuda berpakaian putih itu. Pria yang menarik. Setelah Duan Ling Tian pergi, pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis. Dia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, dia tampaknya menjadi orang yang penuh kasih. Pada saat ini, ekspresinya berubah suram. Dia pernah mencintai dan menyayangi juga. Sayangnya, dia dan rekannya tidak memiliki banyak keberuntungan bersama. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengambil kembali senjata surgawi kelas kerajaan yang dia berikan padanya untuk menghibur rohnya di surga. Meski pemuda berbaju putih itu berjanji akan membantu, Duan Ling Tian tidak mengendur dalam kultivasinya. Begitu dia kembali ke kediaman Long Feiyun di Istana Kekaisaran, dia segera mulai berkultivasi. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia menjadi Valet Sun Golden Celestial. Waktu berlalu. Hari di mana keluarga kerajaan Soaring Dragon Celestial Kingdom memilih peserta untuk kompetisi bela diri di Wastelen semakin dekat dan dekat. Banyak orang mulai berbondong-bondong ke ibu kota membuat ibu kota semakin sibuk. Sebagian besar pengunjung ini berasal dari mansion utama di bawah kerajaan surgawi naga melonjak. Sejumlah kecil pengunjung hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Bahkan jika mereka tidak dapat menyaksikan pemilihan secara pribadi, karena mereka berada di ibu kota, mereka akan segera menerima hasil pemilihan. Duan Ling Tian tidak menyadari apa yang terjadi di luar sejak dia tenggelam dalam kultivasi tertutupnya. Selama waktu ketika dia memasuki kultivasi tertutup, sesuatu yang layak disebutkan telah terjadi di ibu kota kerajaan surgawi naga yang melonjak. Pangeran keempat, Long Xiang Yun, tidak lagi berani memprovokasi Duan Ling Tian ketika Zhou Sudong, mis keempat dari klan Zhou, mengatakan kepadanya bahwa tidak diragukan lagi bahwa Duan Ling Tian berasal dari sekte yang kuat di luar Wastelen. Bagaimana dia bisa berani memprovokasi Duan Ling Tian ketika bahkan sepupunya, murid terakhir dari mantan pemimpin sekte seribu laba-laba sekte surgawi tidak berani. Dia bukan tipe orang yang mencari kematian. Sayangnya, Long Xiang Yun tidak menyadari bahwa Zhou Su Kiyu hanya berbelas kasih kepada Duan Ling Tian ketika dia memberitahu Zhou Sudong untuk tidak mencari masalah dengan Duan Ling Tian. Itu bukan karena dia berasal dari sekte yang kuat di luar Wastelen. Dia hanya membantunya karena sahabatnya adalah Murong Bing, murid dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Kerajaan surgawi naga melonjak hanya bisa mengirim 50 peserta ke kompetisi bela diri Wastelen, atau dikenal sebagai kontes besar Wastelen. Keluarga kekaisaran telah merekrut banyak pembangkit tenaga listrik muda di bawah usia 100 tahun untuk seleksi. Selain itu, kerajaan memiliki banyak mansions di bawah pemerintahannya. Oleh karena itu, rata-rata, setiap mansions hanya dapat mengirim satu peserta ke seleksi. Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak telah mengizinkan para pangeran untuk merekrut peserta untuk mewakili mereka selama pemilihan. Kaisar telah berjanji bahwa pangeran dengan peserta terkuat akan dihadiahi dengan senjata surgawi kelas duke. Senjata surgawi kelas duke sangat langka dan hanya sedikit yang memilikinya bahkan di Kerajaan Surgawi tingkat tinggi seperti Kerajaan Langit Naga melonjak. Untuk alasan ini, semua pangeran berusaha merekrut kekuatan muda sebanyak mungkin. Beberapa bahkan mencoba merayu pembangkit tenaga muda dari mansions lain dengan menjanjikan semua jenis hadiah. Saat hari pemilihan semakin dekat, banyak desas-desus merajalela di ibu kota Kerajaan Surgawi Naga yang melonjak. Saya mendengar bahwa pangeran ke-7 berhasil merayu Valetsun Golden Celestial yang lebih muda dari 100 tahun dari Grand Prestige Mansion. Sekarang, pembangkit tenaga listrik muda itu akan mewakili yang mulia, pangeran ke-7, dalam pemilihan dan mencoba memenangkan tempat di Wastelen Grand Contest. Petik 2. Betulkah, Valetsun Golden Celestial yang direkrut oleh Grand Prestige Mansion sekarang telah beralih kesetiaan kepada pangeran ke-7. Petik 2. Dikatakan bahwa Grand Prestige Mansion telah mengeluarkan banyak upaya untuk memelihara dan mengolah pembangkit tenaga muda itu. Siapa yang tahu dia akan bergabung dengan pangeran ke-7 pada akhirnya. Petik 2. Beberapa orang yang lebih tahu dengan cepat memberikan penjelasan. Yah, tidak benar untuk mengatakan pangeran ke-7 merebut pembangkit tenaga muda dari Grand Prestige Mansion. Faktanya, Grand Prestige Mansion adalah orang yang mengirim pembangkit tenaga listrik muda ke pangeran ke-7. Petik 2. Maksud kamu apa? Banyak orang yang penasaran. Anggap saja seperti ini. Jika pembangkit tenaga listrik muda itu memenangkan seleksi, apa yang akan dia dapatkan dari mewakili Grand Prestige Mansion, dan apa yang akan dia dapatkan jika dia mewakili pangeran ke-7. Meskipun hadiah yang ditawarkan oleh keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak ke mansions yang pesertanya dipilih murah hati, itu tidak sebanding dengan hadiah yang dijanjikan kepada para pangeran. Rumah besar itu, jika mereka menang, akan dihadiahi dengan pil surgawi yang menyeluruh yang akan membantu seseorang menjadi surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh. Namun, para pangeran akan dihadiahi dengan senjata surgawi kelas duke. Petik 2. Ngomong-ngomong, mendapatkan senjata surgawi kelas duke bukanlah tujuan utama. Jika pembangkit tenaga muda yang mewakili pangeran ke-7 menang, itu akan membuat jalan pangeran ke-7 menuju tahta lebih mulus. Berdasarkan diskusi, muda untuk menyimpulkan alasan mengapa Grand Prestige Mansion mengirim Valet Sun Golden Celestial, yang lebih muda dari 100 tahun, kepada pangeran ke-7. Jika Grand Prestige Mansion dapat membantu pangeran ke-7 untuk menjadi kaisar berikutnya dari kerajaan surgawi naga melonjak, pangeran ke-7 pasti akan mengingat kontribusi Grand Prestige Mansion. Itu tentu saja lebih berharga daripada satu pil surgawi yang menyeluruh. Sementara ibu kota kerajaan surgawi naga melonjak sedang mendiskusikan masalah ini, Long Xiang Yun, pangeran ke-4, baru saja mendengar berita itu. Setelah mendengar berita itu, dia sangat marah sehingga dia memecahkan cangkir di tangannya. Grand Prestige Mansion, saudara ke-7. Sangat bagus. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Long Xiang Yun sangat marah sampai dadanya naik turun. Long Xiang Yun juga mencoba untuk memikat pembangkit tenaga listrik muda dari Grand Prestige Mansion, tapi dia dengan tegas ditolak. Pembangkit tenaga listrik muda telah mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Grand Prestige Mansion. Namun, pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik muda membelot ke sisi saudara ketujuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Demikian pula, Long Fei Yun, pangeran ke-13, juga telah menerima berita di kediamannya. Dia sedang duduk di depan meja batu di pavilion saat ini. Dia mengetuk meja batu dengan ringan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kakak ke-7 cukup mampu. Bahkan pembangkit tenaga listrik muda dari Grand Prestige Mansion memutuskan untuk bergabung dengannya. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan senjata surgawi kelas duke. Qiyu Ling berdiri dengan punggung lurus di belakang Long Fei Yun, saya khawatir pangeran ke-7 tidak akan pernah berharap bahwa Yang Mulia memiliki seseorang yang bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga muda dari Grand Prestige Mansion. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia akan memberi Anda senjata surgawi tingkat duke seperti yang dijanjikan ketika Anda menang. Lagipula, tidak ada pangeran yang memiliki senjata surgawi kelas duke. Yang Mulia akan menjadi pangeran pertama yang mendapatkan senjata surgawi kelas duke jika Anda menang. Bagaimanapun, ini adalah masalah penting. Mata Long Fei Yun berbinar saat dia berkata dengan percaya diri, jika janji itu dibuat secara pribadi, ayah mungkin berubah pikiran. Namun, ayah telah secara terbuka membuat janji itu. Dengan perwakilan dari semua mansion dan plan besar di ibu kota, ayah tidak akan bisa sembarangan mengingkari janjinya terlepas dari seberapa tidak relanya dia. Dia berbicara seolah-olah dia akan memenangkan senjata surgawi kelas duke. Dia melihat ke arah tertentu di kediamannya saat dia terus berkata, Saudara Duan adalah surgawi emas yang menyeluruh. Dia adalah seorang celestial emas yang menyeluruh setahun yang lalu. Dengan grid overarching pills yang dia minum, aku percaya dia menjadi lebih kuat. Duan Lingtian telah meminta banyak pill grid overarching dari Long Fei Yun beberapa waktu lalu. Jangankan keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawi naga melonjak, bahkan rumah-rumah di bawah kerajaan memiliki banyak pill agung yang menyeluruh. Meskipun dia tidak disukai oleh kaisar, dia masih bisa meminum banyak pill agung dari gudang pill keluarga kekaisaran. Dia mampu memasok Duan Lingtian dengan pill agung yang cukup untuk Duan Lingtian untuk menjadi surgawi tingkat surgawi. Sementara itu, di sebuah kamar di salah satu halaman di kediaman Long Fei Yun. Seorang pria dan seorang wanita duduk saling membelakangi di tempat tidur di ruangan yang dipenuhi dengan banyak energi roh surga dan bumi yang tampaknya cair. Pasokan konstan dari energi roh langit dan bumi yang dicairkan berasal dari liontin yang tergantung di leher wanita itu. Lebih tepatnya, itu berasal dari kristal surgawi di leher wanita itu. Pasangan itu tidak lain adalah Duan Lingtian dan Huan Er. Hanya ada satu bulan tersisa sebelum pemilihan oleh keluarga kekaisaran pada hari kerajaan surgawi naga melonjak. Dua bulan lalu, setelah Duan Lingtian berhasil menjadi Valet Sun Golden Celestial, dia telah meninggalkan kamarnya untuk mencari Long Fei Yun untuk meminta banyak Great Overarching Pils sehingga dia bisa menerobos dan menjadi Great Overarching Golden Celestial. Faktanya, dia hanya membutuhkan satu Great Overarching Pil untuk menjadi Great Overarching Golden Celestial. Bahkan jika dia mengkonsumsi semua pil, efeknya akan sama dengan hanya mengkonsumsi satu karena akan membutuhkan beberapa waktu bagi tubuhnya untuk menyerap khasiat obat pil. Dia telah meminta begitu banyak pil hanya untuk menyembunyikan basis kultifasinya yang sebenarnya. Saya tidak tahu tingkat serangan jiwa yang dapat dilawan oleh potongan logam yang rusak. Jika basis kultifasi saya yang sebenarnya terungkap, saya khawatir banyak orang akan menggunakan serangan jiwa terhadap saya. Ini adalah salah satu alasan Duan Lingtian memutuskan untuk menyembunyikan basis kultifasinya. Duan Lingtian telah memperoleh potongan logam yang rusak ketika dia masih berada di alam duniawi. Dia tidak menyadari bahwa potongan logam yang rusak adalah logam surgawi yang dalam. Demikian pula, dia juga tidak menyadari bahwa api abu-abu yang dia peroleh adalah api surgawi kekacauan. Logam surgawi dan api surgawi adalah dua dari lima elemen surgawi. The Great Overarching Pil benar-benar layak disebut free pass untuk menjadi Great Overarching Golden Celestial oleh Valet Sun Golden Celestial. Setelah meminum satu pil, saya dapat merasakan bahwa saya sangat dekat untuk menjadi surgawi emas yang menyeluruh. Saya pikir itu akan memakan waktu paling lama setengah bulan, bagi saya untuk menjadi surgawi emas yang menyeluruh. Duan Lingtian, tentu saja, dalam suasana hati yang baik ketika dia memikirkan hal ini. Di kediaman pangeran ketujuh di Istana Kekaisaran. Dua pemuda terlihat duduk di sebuah pavilion di sisi halaman yang luas. Salah satu pria itu adalah Long King Yun, pangeran ketujuh dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Pria lainnya mengenakan jubah hitam panjang. Ekspresinya sangat dingin. Long King Yun berkata sambil tersenyum, Ji Guang, aku harus bergantung padamu selama hari pemilihan. Pria muda dengan ekspresi dingin tidak lain adalah Valetsun Golden Celestial yang lebih muda dari 100 tahun dari Grand Prestige Mansion. Memang benar bahwa Feng Wu Jiguang, Valetsun Golden Celestial yang lebih muda dari 100 tahun, dikirim ke pangeran ketujuh oleh Grand Prestige Mansion. Selama tidak ada grid overarching Golden Celestial di bawah usia 100 selama pemilihan, aku pasti akan menang. Feng Wu Jiguang berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Seorang surgawi emas agung yang lebih muda dari 100 tahun. Long King Yun tersenyum tipis. Kami tidak memiliki orang seperti itu di Kerajaan Surgawi Naga melonjak. Surgawi emas agung yang lebih muda dari 100 tahun akan menjadi terkenal. Jika seseorang berada di Kerajaan Surgawi Naga melonjak, bagaimana mungkin dia, pangeran ketujuh, tidak mengetahuinya. Dalam sekejap mata, sekitar setengah bulan telah berlalu. Surga emas menyeluruh yang hebat. Saya akhirnya berhasil menembus. Petik 2. Dua sosok berjalan keluar dari ruangan di salah satu halaman di Kediaman Pangeran ke-13. Bab 2748 Apakah Api Surgawi biasa-biasa saja berbicara. Dua orang yang muncul dari ruangan itu tidak lain adalah Duan Lingtian dan Huaner. Keluarga Kekaisaran dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak akan memilih pembangkit tenaga muda untuk berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen dalam 10 hari. Menerobos dan menjadi Grid Overarching Golden Celestial tidak akan mengubah hasilnya, tapi tetap bermanfaat bagi kita. Duan Lingtian memiliki senyum cerah di wajahnya. Bahkan jika dia tidak menerobos, tidak ada yang akan menjadi lawannya dalam pemilihan. Bahkan Valetsun Golden Celestial dari Grand Prestige Mansion, yang lebih muda dari 100 tahun, adalah lawannya bahkan jika dia tidak menjadi Grid Overarching Golden Celestial. Alasan saya menerobos begitu cepat adalah semua berkat Grid Overarching Pil, Divine Crystal Huaner, dan metode budidaya tingkat bumi pangeran ke-13, teknik Cakrawala Surgawi. Setelah menguasai metode kultivasi tingkat bumi, teknik Cakrawala Surgawi, Duan Lingtian menyadari perbedaan besar antara metode kultivasi tingkat bumi dan metode kultivasi tingkat kuning. Duan Lingtian memandang Huaner dan bertanya, Huaner, dengan bakatmu, bantuan kristal surgawi, dan hasiat obat pil di tubuhmu, mengapa kamu tidak menerobos ke tahap berikutnya? Huaner tidak kalah berbakat dari Duan Lingtian. Ditambah dengan kristal surgawi dan kemanjuran obat dari pil yang ditinggalkan ibunya, secara logis, kecepatan kultivasinya tidak akan lambat. Namun, Celestial Tertinggi Surgawi yang menyeluruh berbeda dari Celestial Emas yang menyeluruh. Itu normal bahwa kecepatan kultivasi dari surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh lebih lambat. Saudara Lingtian, saya memiliki terobosan sebelum Anda. Saya menerobos tiga bulan lalu, kata Huaner sambil tersenyum. Ketika dia tersenyum, sepertinya seratus bunga mekar pada saat yang bersamaan. Duan Lingtian terpikat oleh senyumnya. Ketika dia sadar kembali, matanya menjadi cerah ketika dia bertanya, kamu menerobos tiga bulan yang lalu. Jadi kamu sekarang adalah seorang overarching heavenly supreme celestial tingkat bumi. Ya, Huaner menganggup. Begitu. Meskipun kamu tidak berkultivasi selama bertahun-tahun sebelum ini, kamu masih seorang celestial tertinggi surgawi tingkat tinggi. Itu normal bahwa Anda akan memiliki terobosan setelah berkultivasi selama hampir satu tahun. Dia pikir kemajuannya normal karena dia adalah seseorang yang menjadi celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh bahkan sebelum dia berusia seratus tahun. Saudara Lingtian, masih ada sepuluh hari lagi sebelum hari pemilihan. Apakah Anda akan terus berkultivasi selama sepuluh hari ini? Huaner bertanya dengan lembut sambil menatap Duan Lingtian dengan matanya yang indah. Apa masalahnya, Huaner? Apakah kamu bosan? Mau jalan-jalan? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Ketika dia melihat ekspresi malu di wajahnya, dia menambahkan, Huaner, aku akan menemanimu jalan-jalan. Tidak masalah jika kita meninggalkan kultivasi selama sepuluh hari ini. Mata Huaner langsung cerah begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian pergi, dia tidak memberitahu Longfei Yun seperti biasanya. Dia tahu Longfei Yun pasti akan bersikeras mengikuti mereka. Bahkan kemudian, pasangan itu masih ditemukan oleh Kiyu Ling, bawahan Longfei Yun yang merupakan surgawi tertinggi surgawi. Dia segera memberitahu Longfei Yun tentang kepergian pasangan itu. Longfei Yun berkata dengan sungguh-sungguh, karena saudara Duan tidak datang dan menemuiku, itu berarti dia tidak ingin aku pergi bersama mereka. Kiyu Ling, diam-diam ikuti dan lindungi mereka. Jangan biarkan bahaya datang kepada mereka. Dia tidak akan membiarkan bahaya datang ke Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian akan membantunya memenangkan pemilihan dan juga membantu membuka jalan menuju takhta dengan bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Seperti yang Anda perintahkan, jawab Kiyu Ling sebelum dia pergi untuk mengikuti Duan Lingtian dan Huan Er. Saudara Lingtian, Kiyu Ling mengikuti kita. Huan Er menemukan Kiyu Ling segera setelah dia muncul, dan dia tidak ragu untuk segera memberitahu Duan Lingtian. Huan Er, sepertinya setelah kamu menjadi overarching heavenly supreme celestial peringkat bumi, persepsimu juga meningkat pesat. Anda menemukan Kiyu Ling begitu cepat, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Meskipun dia tidak bisa merasakan Kiyu Ling, dia tahu Kiyu Ling pasti akan diberitahu ketika mereka meninggalkan kediaman pangeran ke-13. Bagaimanapun, Kiyu Ling adalah surgawi tertinggi-surgawi yang tertinggi. Tidak sulit menebak bahwa Kiyu Ling akan memberitahu Longfei Yun, dan sebaliknya, Longfei Yun akan memerintahkan Kiyu Ling untuk melindungi mereka secara diam-diam. Karena itu, dia tidak terkejut sama sekali ketika Huan Er memberitahu dia tentang penemuannya. Huan Er bertanya, Saudara Lingtian, haruskah kita memintanya untuk kembali? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang romansa, dia secara naluria ingin berduaan dengan Duan Lingtian. Dia tidak suka ada orang lain yang mengganggu waktunya sendirian dengan Duan Lingtian. Tidak perlu untuk itu. Duan Lingtian, tentu saja, tidak mengetahui rahasia pikiran Huan Er. Dia menggelengkan kepalanya. Biarkan dia mengikuti kita jika dia ingin mengikuti kita. Kami hanya akan berpura-pura tidak menyadarinya. Baik, Huan Er mengangguk patuh. Saat mereka berjalan di jalan-jalan di ibu kota Kerajaan Surgawi Naga melonjak, Duan Lingtian mendengar banyak rumor yang beredar di ibu kota. Dia, tentu saja, mengetahui tentang bagaimana Pangeran Ketujuh dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak telah merekrut Surgawi emas Valetsun yang berusia lebih muda dari 100 tahun dari Grand Prestige Mansion. Bukankah Valetsun Golden Celestial Muda adalah kerabat dekat dari King of Grand Prestige Mansion? Selain itu, sepertinya Mansion tidak menyianyikan upaya dalam memelihara dan mengolahnya. Dikatakan bahwa dia memiliki ikatan yang dalam dengan Grand Prestige Mansion, dan dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Mengapa dia mengkhianati Grand Prestige Mansion? Duan Lingtian terkejut dan bingung ketika mendengar berita ini. Dia telah mendengar sedikit tentang Valetsun Golden Celestial Muda sebelum ini. Namun, saat dia terus mendengarkan diskusi di sekitarnya, dia akhirnya tercerahkan. Ternyata, Grand Prestige Mansion lah yang mengirim orang itu ke Pangeran Ketujuh. Jika dia mewakili Pangeran Ketujuh dan memenangkan pemilihan, Pangeran Ketujuh akan dihadiahi dengan senjata surgawi kelas duke. Yang paling penting, itu akan membuat jalan menuju tahta lebih mulus bagi Pangeran Ketujuh. Jika Pangeran Ketujuh menjadi kaisar, Grand Prestige Mansion akan sangat diuntungkan. Saat Duan Lingtian menemani Huan Er saat dia berbelanja, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Itu benar. Sekarang setelah aku menjadi surgawi emas yang menyeluruh, aku seharusnya bisa mengeluarkan api surgawi sepenuhnya dari potongan logam yang rusak, kan? Dia masih tidak menyadari bahwa api abu-abu di tubuhnya yang dianggap sebagai api surgawi sebenarnya adalah api surgawi kekacauan. Duan Lingtian melihat ke dalam dan menemukan nyala api abu-abu itu benar-benar meninggalkan potongan logam yang rusak. Seperti yang dia duga, setelah dia menjadi surgawi emas yang menyeluruh, dia benar-benar bisa mengeluarkan api abu-abu dari potongan logam yang rusak. Saya sekarang memiliki kendali penuh atas api surgawi di tubuh saya. Seharusnya api surgawi biasa-biasa saja sekarang, kan? Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian mengangkat tangannya, dan api abu-abu muncul di ujung jarinya sebentar. Meskipun itu hanya sesaat, dia cukup yakin bahwa itu adalah api surgawi yang biasa-biasa saja. Secara alami, untuk 100% yakin, dia perlu mencoba dan memperbaiki Celestial Pill yang biasa-biasa saja. Lagi pula, hanya Celestial Fire yang biasa-biasa saja yang bisa memurnikan Celestial Pill yang biasa-biasa saja. Sayangnya, ini bukan waktunya untuk memperbaiki Celestial Pills. Duan Lingtian sadar kembali dan melanjutkan berbelanja dengan Huaner. Meskipun dia tidak sabar untuk memurnikan Pill, dia menekan keinginannya. Dia tidak terburu-buru, dan Huaner sepertinya bersenang-senang jadi dia tidak ingin mengganggunya. Waktu terus berlalu, Duan Lingtian menemani Huaner sepanjang hari. Pada saat ini, pasangan itu berjalan keluar dari restoran setelah makan malam untuk kembali ke kediaman Long Feiyun di Istana Kekaisaran. Hah, Duan Lingtian tiba-tiba merasakan bulu di lengannya berdiri di ujungnya. Segera setelah itu, dia menemukan nyala api abu-abu di tubuhnya tampak gelisah meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Dia secara naluriah mencoba mengendalikan api abu-abu, atau Chaos Divine Flame. Tiba-tiba, Chaos Divine Flame tiba-tiba melonjak keluar dan melesat ke arah di ujung lain jalan di pintu masuk restoran. Duan Lingtian, secara alami, berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam. Orang tua itu kurus, dan matanya bersinar dengan semangat. Jubah hitam yang dikenakannya bukanlah jubah biasa. Api disulam di jubah hitam. Api membentuk kata, yang. Itu adalah yang Celestial Masters Robe yang dikeluarkan oleh Alliance of Celestial Masters yang terdiri dari Celestial Alchemist dan Weapon Craftsman yang biasa-biasa saja. Jelas sekali pria itu adalah seorang Celestial Alchemist yang biasa-biasa saja atau seorang Celestial Weapon Craftsman yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, sebuah suara berbicara dari tubuh Duan Lingtian. Profound Divine Metal. Pihak lain juga memiliki bentuk kedua Chaos Divine Fire. Bantu aku melahapnya. Saya akan dapat memasuki formulir ketiga setelah ini. Di masa depan, jika kita menemukan Divine Metal yang dalam-dalam bentuk kedua, aku juga akan membantumu melahapnya. Duan Lingtian benar-benar terkejut. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa suara itu milik api abu-abu yang dia pikir adalah api surgawi yang biasa-biasa saja. Bab-bab 2749, Bentuk Ketiga dari Chaos Divine Flame. Ketika saya memasuki bentuk ketiga, akan mudah bagi saya untuk membantu Anda melahap dan menyerap logam surgawi yang mendalam di masa depan. Kata api abu-abu dengan cara membujuk. Duan Lingtian tahu suara itu tidak berbicara kepadanya. Dia tidak bisa mengerti satu kata pun yang dikatakannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Chaos Divine Flames dan Profound Divine Metals. Baiklah, aku akan membantumu. Duan Lingtian masih linglung ketika suara lain terdengar, mengejutkannya lagi. Kali ini, suara itu sepertinya berasal dari potongan logam yang rusak di sisi jiwanya. Apa sih mereka? Ketika Duan Lingtian memastikan bahwa potongan logam yang rusak dan nyala api abu-abu di tubuhnya, memang, berbicara satu sama lain, dia mulai khawatir. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak berpikir api abu-abu dan potongan logam cacat di tubuhnya mampu berbicara. Pada saat ini, suara lembut dan merdu Huaner terdengar. Saudara Lingtian, hati-hati. Ketika Duan Lingtian sadar, dia menemukan bahwa Huaner telah bergerak di depannya, melindunginya. Suara mendesing. Duan Lingtian melihat lelaki tua yang mengenakan jubah yang Celestial Master menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bisa melihat niat membunuh di mata lelaki tua itu juga. Dia bingung, dia yakin dia belum pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya. Mengapa lelaki tua itu memandangnya seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan lelaki tua itu? Dia adalah surgawi tertinggi surgawi. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan bahwa lelaki tua itu adalah seorang surgawi tertinggi surgawi. Kamu ingin membunuh saudara Lingtian? Lihat apakah aku tidak membunuhmu terlebih dahulu. Niat membunuh melintas di kedalaman mata indah Huaner saat dia menghadapi pria tua berpakaian hitam itu. Begitu suaranya yang merdu terdengar di udara, energi yang membekukan menyapu keluar dari tubuhnya. Itu sangat dingin sehingga tampaknya mampu membekukan udara. Suara mendesing. Energi beku Huaner mengalir ke sekitarnya, menyebabkan beberapa pejalan kaki yang berdiri di dekat pintu masuk restoran merasa seolah-olah musim dingin telah tiba. Di bawah pengawasan semua orang, energi yang membekukan menyapu pria tua itu dan menyelimutinya. Pada awalnya, lelaki tua berpakaian hitam itu mampu melawan untuk sesaat. Segera setelah itu, tangisan menyedihkan terdengar di udara. Tidak. Dingin yang menusuk tulang memasuki tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu, dan hanya dalam sekejap, dia dibekukan menjadi patung es. Huaner mengangkat tangannya dan cetakan telapak tangan keluar dari tangannya ke arah pria tua berpakaian hitam yang membeku. Bang. Suara keras bergema di udara saat patung es itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba melesat ke arah Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Saudara Lingtian, Huaner berteriak. Sebelum dia bisa bereaksi, seberkas cahaya abu-abu telah memasuki tubuh Duan Lingtian. Itu bergerak sangat cepat sehingga dia hanya bisa melihatnya sekilas. Suara mendesing. Udara bergejolak sesaat sebelum Qiyuling yang telah mengikuti Duan Lingtian dan Huaner akhirnya muncul. Dia menatap Duan Lingtian dengan cemas. Dia telah melihat seberkas cahaya abu-abu memasuki tubuh Duan Lingtian juga. Namun, itu sangat cepat sehingga dia tidak melihatnya dengan baik. Memang benar bahwa dia berdiri di kejauhan sebelumnya. Namun, bahkan jika dia berdiri di sebelah Duan Lingtian, dia masih tidak akan bisa menghentikan seberkas cahaya abu-abu memasuki tubuh Duan Lingtian. Begitu seberkas cahaya abu-abu memasuki tubuh Duan Lingtian, dia mendengar suara lain di tubuhnya. Betapa tidak berguna. Untungnya, saya memasuki formulir kedua seribu tahun yang lalu, dan Anda baru memasuki formulir kedua kurang dari seratus tahun yang lalu. Kalau tidak, aku akan diseret olehmu kali ini. Terlebih lagi, dia tahu bahwa suara ini bukan milik api abu-abu atau bagian logam yang rusak di tubuhnya. Sepertinya itu berasal dari seberkas cahaya abu-abu yang baru saja memasuki tubuhnya. Saudara Lingtian, apa kamu baik-baik saja? Huaner bertanya dengan mendesak saat dia melihat Duan Lingtian dengan ekspresi khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia secara pribadi menyaksikan seberkas cahaya abu-abu memasuki tubuhnya. Kiyu Ling menatap Duan Lingtian dengan ekspresi muram, khawatir Duan Lingtian akan tiba-tiba pingsan. Jika sesuatu terjadi pada Duan Lingtian sekarang, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada pangeran ke-13. Setelah mendengar kata-kata Huaner, Duan Lingtian sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia terganggu oleh suara-suara di tubuhnya lagi. Memang, bahkan jika Anda kehilangan tuan rumah Anda, saya bukan lawan Anda karena saya baru memasuki formulir kedua kurang dari 100 tahun yang lalu dan Anda memasuki formulir kedua seribu tahun yang lalu. Namun, apakah Anda pikir saya satu-satunya yang tinggal di host ini? Duan Lingtian tahu suara ini milik api abu-abu di tubuhnya. Ini, itu juga api surgawi. Duan Lingtian yang melihat ke dalam tubuhnya menemukan seberkas cahaya abu-abu yang memasuki tubuhnya juga api abu-abu. Aura itu agak mirip dengan aura api abu-abu yang bersemayam di tubuhnya. Namun, aura seberkas cahaya abu-abu tampak lebih dalam. Garis cahaya abu-abu yang baru saja memasuki tubuh Duan Lingtian, atau lebih tepatnya, api abu-abu, mengejek dan berkata, berhenti menggertak. Kamu akan segera tahu jika aku hanya menggertak, nyala abu-abu asli di tubuh Duan Lingtian, api kekacauan surgawi yang memasuki bentuk kedua kurang dari seratus tahun yang lalu, balas, aku akan melahap dan menyerapmu. Kesadaranmu akan menghilang dari dunia ini. Segera setelah api abu-abu asli di tubuh Duan Lingtian berbicara, itu bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat menuju api abu-abu yang baru saja memasuki tubuh Duan Lingtian. Duan Lingtian terus menyaksikan perkembangan ini dengan pandangan batinnya, bingung. Logam surgawi yang mendalam, bantu aku. Api abu-abu asli berteriak saat ukurannya membesar dan terbang menuju api abu-abu yang baru. Logam surgawi yang mendalam, ketika api abu-abu yang baru mendengar ini, ia langsung melambat. Suara mendesing. Duan Lingtian terus menyaksikan ketika logam cacat di tubuhnya yang berada di sisi jiwanya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya kemasan saat menyapu ke arah api abu-abu baru, api surgawi kekacauan yang memasuki bentuk kedua seribu tahun yang lalu. Pada saat yang sama, api abu-abu asli di tubuh Duan Lingtian tumbuh dalam ukuran dan menyapu api abu-abu baru juga. Sial, mengapa ada Profound Divine Metal bentuk kedua di sini? Chaos Divine Flame baru yang awalnya percaya diri berteriak. Sedikit kepanikan bisa terdengar dalam suaranya. Di antara lima elemen surgawi, berdasarkan atribut elemen, api mampu menahan logam. Chaos Divine Flames biasanya mampu menekan Profound Divine Metals. Dengan benar, seharusnya mudah bagi Chaos Divine Flame yang telah memasuki bentuk kedua seribu tahun yang lalu untuk menekan Profound Divine Metal yang baru memasuki bentuk kedua kurang dari seratus tahun yang lalu. Sayangnya, ada Chaos Divine Flame lain yang telah memasuki bentuk kedua juga, bertarung bersama Profound Divine Metal. Chaos Divine Flame yang baru jelas bukan tandingan keduanya kecuali dia memasuki bentuk ketiga. Melihat situasinya tidak memuntungkan karena dikelilingi dari depan dan belakang, Chaos Divine Flame yang baru dengan cepat mencoba membawa potongan logam yang rusak ke sampingnya. Logam surgawi yang mendalam, jika Anda membantu saya melahap dan menyerap api surgawi kekacauan ini, saya akan membantu Anda memasuki bentuk ketiga di masa depan. Namun, logam surgawi yang mendalam tidak menjawab. Sebaliknya, ia merespons dengan tindakannya. Tidak. Chaos Divine Flame yang baru berteriak ketika menghadapi serangan gabungan dari Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame di tubuh Duan Lingtian. Itu tidak berdaya karena Chaos Divine Flame asli di tubuh Duan Lingtian melahap dan menyerapnya. Setelah melahap dan menyerapnya, api abu-abu di tubuh Duan Lingtian tampak membesar. Ini, pada saat ini, Duan Lingtian merasa panas di sekujur tubuhnya karena semburan api abu-abu. Ekspresinya berubah tak sedap dipandang. Rasanya seolah-olah api abu-abu membakarnya. Tiba-tiba, suara Profound Divine Metal terdengar di tubuh Duan Lingtian. Gunakan metode kultifasimu. Duan Lingtian dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya dan menggunakan metode kultifasi tingkat bumi, teknik cakrawala surgawi, yang Long Feiyun telah berikan kepadanya saat dia mengedarkan energi asal surgawinya melalui 99 vena surgawinya. Suara mendesing. Saat Duan Lingtian terus mengedarkan energi asal surgawinya melalui 99 vena surgawinya dengan metode kultifasi tingkat bumi, dia melihat cahaya dari logam yang rusak semakin intensif sebelum sepertinya bergabung dengan energi asal surgawinya dan beredar melalui 99 vena surgawinya. Relaxkan tubuhmu. Aku akan membantumu meredam tubuhmu dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sebanding dengan surgawi tertinggi yang menyeluruh sehingga kamu dapat menahan bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame. Untungnya, Anda memiliki 99 vena surgawi dan Anda telah melunakkannya di Celestial Ascension Pool. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantumu sama sekali. Suara logam surgawi yang mendalam bergema di telinga Duan Lingtian. Kamu tidak bisa diganggu sedikitpun setelah ini. Cepat minta Celestial Tertinggi Surgawi Tingkat Surgawi dan Surgawi Tertinggi Surgawi Tingkat Bumi untuk melindungi Anda. Petik 2 Bab-bab 2750, Raja Cahaya Emas, Harimau Emas Huaner, Kiyu Ling, lindungi aku, dan jangan biarkan siapapun mengganggu ku. Logam surgawi yang mendalam terdengar begitu serius ketika berbicara sehingga Duan Lingtian tidak berani menunda. Dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke Huaner dan Kiyu Ling. Setelah mendengar kecemasan dalam suara Duan Lingtian, Huaner dan Kiyu Ling juga tidak berani menunda dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Ini terutama berlaku untuk Huaner. Dia dengan cepat mengangkat tangannya sebelum embusan angin dingin bertiup melewati mereka. Kemudian, empat dinding yang seluruhnya terbuat dari es didirikan di sekitar Duan Lingtian untuk melindunginya. Meskipun dinding es sangat dingin, di bawah kendali Huaner, Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh dinginnya sama sekali. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara. Kakau, kau membunuh Raja Tua dari Golden Light Mansion. Tampaknya milik seorang pelayan parubaya dari pria tua berpakaian hitam. Suaranya bergetar saat dia menatap Huaner dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Begitu pelayan parubaya itu berbicara, para penonton juga sadar kembali. Ekspresi terkejut bisa terlihat di wajah mereka. Ketika mereka mengetahui identitas lelaki tua itu, mereka tidak bisa tidak berdiskusi di antara mereka sendiri. Raja Tua Rumah Cahaya Emas Orang tua berpakaian hitam itu adalah Raja Tua dari Golden Light Mansion. Aku mendengar bahwa Old King of Golden Light Mansion bukan hanya seorang overarching heavenly supreme celestial peringkat kuning, tetapi dia juga adalah seorang celestial alkemis dan celestial weapon craftsman yang luar biasa. Bukan itu saja. Saya mendengar bahwa Old King of Golden Light Mansion memiliki api surgawi biasa-biasa saja yang sangat istimewa. Ini keras dan lunak dan dapat digunakan untuk memperbaiki pil dan menempas senjata. Ini adalah jenis api surgawi yang langka. Raja Golden Light Mansion dikenal temperamental. Jika dia tahu ayahnya terbunuh di jalanan, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Yah, wanita berpakaian putih ini jelas bukan penurut. Lihat betapa kuatnya dia. Dia dengan mudah membunuh Old King of Golden Light Mansion. Jelas bahwa dia jauh lebih kuat daripada Old King of Golden Light Mansion. Petik 2 Kebanyakan orang merasa bahwa dengan amarah Raja Golden Light Mansion, dia pasti akan membalas dendam. Sementara itu, Kiyu Ling sedikit mengernyit saat mengetahui identitas lelaki tua itu. Raja Tua Istana Cahaya Emas Berdasarkan apa yang dia ketahui, sejauh yang dia tahu, Golden Light Mansion memiliki hubungan dekat dengan pangeran keempat. Di sisi lain, Huaner, yang telah mendengar kata-kata pelayan parubaya itu, menatap pelayan parubaya itu dengan dingin dengan matanya yang indah dan jernih. Siapapun yang ingin membunuh Saudara Lingtian harus pergi ke neraka. Anda sebaiknya berdoa agar tidak ada bahaya yang menimpas Saudara Lingtian. Kalau tidak, aku akan menghancurkan Golden Light Mansion. Hancurkan rumah cahaya emas. Ketika kata-kata Huaner terdengar di udara, seluruh tempat menjadi sunyi. Suaranya begitu dingin sehingga membuat orang merasa seolah-olah mereka telah dilemparkan ke dalam gudang es. Nona muda ini, Kiyu Ling tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Huaner. Terlepas dari kekuatannya, dia tahu Huaner cukup berani untuk melakukan hal seperti itu. Dia bisa melihat bahwa dia merawat Duan Lingtian lebih dari dia peduli pada hidupnya. Dia berpikir dalam hati sambil menghela nafas. Pemuda ini benar-benar diberkati memiliki pasangan seperti itu dalam hidupnya. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Wajahnya terdistorsi kesakitan. Daging dan tulangnya sakit, menyebabkan dia gemetar. Rasanya seolah-olah puluhan ribu semut menggigitnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia merasa seolah-olah dia akan pingsan. Dia mengertakan gigi dan menariknya sedikit demi sedikit. Selama proses tersebut, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tulang, daging, dan darahnya. Transformasinya terasa mirip dengan ketika dia baru saja menerobos dan menjadi surgawi emas yang menyeluruh hari ini. Satu-satunya perbedaan adalah transformasi sekarang terasa seperti dalam skala yang lebih besar. Dia bisa merasakan tulang, daging, dan darahnya menjadi lebih kuat, lebih kuat dari celestial emas yang menyeluruh. Waktu berlalu dengan tenang. Logam surgawi yang mendalam tanpa lelah membantu Duan Lingtian untuk melunakkan tubuhnya sehingga tubuhnya akan sebanding dengan surgawi tertinggi yang menyeluruh. Ini untuk membantu tubuh Duan Lingtian menahan bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame. Alasan mengapa Great Overarching Golden Celestials jauh lebih kuat daripada Golden Celestials bukan hanya karena perubahan kualitatif energi asal surgawi mereka, tetapi juga karena perubahan fisik tubuh mereka. Ini juga alasan mengapa surgawi tertinggi surgawi jauh lebih kuat daripada surgawi emas agung yang menyeluruh. Sementara itu, suara garang yang penuh dengan kesedihan terdengar di udara. Ayah, segera setelah itu, seorang pria berjanggut dengan jubah merah bergegas. Pria berjanggut itu tinggi dan berotot. Dia tampak seperti menara besi. Alis dan matanya menyerupai harimau. Dia membawa suasana martabat dan keagungan. Pria ini adalah penguasa rumah cahaya emas, harimau emas. Pada saat ini, dia melihat mayat lelaki tua itu dengan ekspresi dingin dan marah di wajahnya. Dia bisa merasakan kemarahan mengalir melalui nadinya. Dia bergerak ke arah pelayan parubaya yang menemani lelaki tua berpakaian hitam itu dan meraih kerah pelayan parubaya itu dengan satu tangan dan mengangkatnya saat dia menyalak. Siapa yang melakukannya? Dia melakukannya dengan sangat mudah sehingga seperti elang menangkap ayam. Dihadapkan dengan beban kemarahan harimau emas, pelayan parubaya itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menunjuk huaner yang berdiri di dekat dinding es. Dia berkata dengan suara gemetar, Raja, itu dia, itu dia. Harimau emas melemparkan pelayan setengah baya itu ke samping sebelum dia memelototi huaner dan bertanya dengan dingin, Mengapa kamu membunuh ayahku? Harimau emas tidak lebih kuat dari ayahnya. Karena huaner dengan mudah membunuh ayahnya. Dia tahu dia bukan tandingannya. Untuk alasan ini, dia tidak sembarangan menyerangnya. Namun, huaner mengabaikan pertanyaan macan emas, menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. Pada saat ini, Qiyu Ling memandang macan emas dan dengan tenang berkata, Raja Cahaya Emas, semua orang yang hadir dapat bersaksi bahwa ayahmu berusaha membunuh Duan Ling Tian terlebih dahulu. Kami bertindak dalam pertahanan. Kematian ayahmu bukan salah siapa-siapa selain kesalahannya sendiri. Kamu siapa? Sebelum harimau emas datang, dia sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini melalui talismen surgawi komunikasi yang dikirim oleh pelayan paruh baya itu kepadanya. Namun, bagaimana dia bisa melepaskan orang-orang yang membunuh ayah dari Raja Istana Cahaya Emas yang bermartabat? Nama saya Qiyu Ling, dan saya adalah bawahan yang mulia, Pangeran ke-13, jawab Qiyu Ling dengan tenang. Pangeran ke-13 Begitu orang banyak mendengar kata-kata Qiyu Ling, mereka kembali membuat keributan. Kebanyakan dari mereka terkejut. Jadi orang-orang ini adalah anak buah Pangeran ke-13. Sepertinya Old King of Golden Light Mansion kacau kali ini. Dia tidak hanya mencoba membunuh pria Pangeran ke-13, tetapi dia malah terbunuh. Petik 2 Raja Cahaya Emas tidak punya pilihan selain melepaskan masalah ini. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Tua dari Istana Cahaya Emas ingin membunuh salah satu dari anak buah Pangeran ke-13. Apakah mereka memiliki konflik? Meski begitu, pemuda itu adalah anak buah Pangeran ke-13. Dia seharusnya tidak bertindak begitu ceroboh, kan? Petik 2 Kerumunan dibuat bingung oleh tindakan pria tua berpakaian hitam itu. Mereka tidak bisa mengerti mengapa dia begitu impulsif. Pangeran ke-13 Benar saja, setelah mendengar kata-kata Qiyu Ling, ekspresi harimau emas semakin gelap. Matanya berkedip sesaat sebelum dia mengirim komunikasi celestial jimat. Tidak ada yang tahu kepada siapa dia mengirim komunikasi celestial talismen. Raja Cahaya Emas masih ingin meminta bantuan. Dari siapa dia bisa mendapatkan bantuan? Bagaimanapun, ini adalah anak buah Pangeran ke-13. Petik 2 Di Kerajaan Langit Naga melonjak, selain Kaisar, satu-satunya yang berani menentang Pangeran ke-13 adalah Pangeran ke-4, Pangeran ke-7, dan Nona ke-4 dari Klansou. Aku ingin tahu dari siapa dia meminta bantuan. Saya mendengar bahwa Raja Cahaya Emas dan Pangeran ke-4 memiliki hubungan yang baik. Menurut pendapat saya, dia pasti telah memanggil Pangeran ke-4. Dia memanggil Pangeran ke-4, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Kerumunan berbisik diam-diam di antara mereka sendiri. Tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa Raja Cahaya Emas telah memanggil Pangeran ke-4 dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak untuk meminta bantuan. Pangeran ke-4, Kiyu Ling mengangkat alis, jelas tidak khawatir. Dia bahkan tidak berencana untuk memanggil Pangeran ke-13. Hah, mengapa mereka tidak menggunakan komunikasi Celestial Talisman untuk memanggil Pangeran ke-13? Kerumunan bingung ketika mereka melihat bahwa Kiyu Ling dan Huaner tampaknya tidak berniat memanggil Pangeran ke-13 untuk meminta bantuan. Mungkinkah kedua orang ini berpikir mereka bisa melawan Pangeran ke-4? Yang Mulia ke-4 Golden Light King, Golden Tiger, dengan hormat menyapa Long Xiang Yun, Pangeran ke-4 dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak, segera setelah dia muncul dengan seorang lelaki tua di belakangnya. Raja Cahaya Emas, kamu bilang Raja Tua dibunuh oleh saudara laki-lakiku yang ke-13. Long Xiang Yun memiliki ekspresi masam di wajahnya juga. Meskipun Golden Light Mansion tidak terlalu kuat, itu juga berguna. Untuk alasan ini, dia telah mempertahankan hubungan yang baik dengan Golden Light Mansion. Hampir semua orang di Soaring Dragon Celestial Kingdom mengetahui hubungan antara Long Xiang Yun dan Golden Light Mansion. Ketika dia mendengar bahwa Old King of Golden Light Mansion dibunuh oleh pria Pangeran ke-13, dia merasa seolah-olah telah ditampar. Manusia hidup dengan kehormatan saat pohon berdiri untuk hidup. Sebagai Pangeran ke-4 dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak, harga dirinya lebih penting dari apapun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Terima kasih telah menonton!